yang artinya kurang dari 10 menit, insya Allah webinar kita akan dimulai. Jadi bagi teman-teman yang sedang bersiap-siap, segera siapkan peralatannya karena pemateri kita pada pagi hari ini, Prof. Imam Kamaluddin, sudah hadir bersama kita. Bagi teman-teman yang belum bergabung, agar segera bergabung, teman-teman serumah, teman-teman satu almed atau teman-teman satu kekeluargaan yang belum bergabung di Zoom, agar segera bergabung, karena kurang dari 10 menit, insya Allah webinar kita akan dimulai. Sebelumnya, selamat pagi Prof. Imam. Selamat pagi dari Cairo. Oke, masnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih jam 7 ya? Sekarang masih jam 7 sih itu? Masih jam 8 sekarang. Jam 8 ya? Iya. Ah, jam 8. Jam 7 lebih 5.4 atau jam 8? 7 lebih 5.4, sebentar lagi jam 8 ya. Sebentar lagi jam 8? Betul. Iya. Jadi masih pagi di sini. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah masih sihir. Sekarang, berapa derajat hari ini? Hari ini karena kita masuk di musim panas Pak, suhu tertingginya akan di angka 38, terus terendahnya nanti di angka 24. Oh, 38, 24. Ya. Lebih, sedikit lebih rendah dari kemarin Pak. Kemarin kita di angka 42. Itu, Masya Allah. Iya. Keluar siang-siang. Saking panasnya, keringat kita juga ikut kering. Dulu kita itu sampai pernah 45. Masya Allah. Ya, 45. Dibu Us waktu itu, hambal kamar kita copot. Kemudian, apa itu namanya? Hambalnya kita copot. Bawah kita siram air. Kasur kita semprot dengan semprotan. Tidur pakai celana pendek gitu. Gratis sekali. Tapi Pak, musim dinginnya, paling dingin berapa kemarin? Musim dingin kemarin, kebetulan karena saya juga sering keluar malam, itu pagi-pagi pernah, pas saya pulang subuh, paling dingin 8-9 derajat. 8-9 ya? Oh iya. Alhamdulillah lah, masih. Alhamdulillah. Sesekali nanti, boleh juga cari pengalaman. Kebetulan kemarin saya pernah bersama beberapa dosen unida itu ke Kazakhstan. Di Kazakhstan itu, bulan 2 masuk bulan 3 itu semua masih putih. Masih putih, masih semuanya salju. Sehingga itu bukan 8, tapi hari-hari ini itu minus 8. Minus 8. Kalau ke ibu kota ke Astana, ya. Bukan 8. Minus 8. Minus 8 itu minus 14. Kemudian kita ke Simbulak tempat, apa itu namanya, tempat seki. Itu minus 16. Minus 16. Minus 16. Ini lebih kemarin, ada 5 mungkin. Tapi jaket yang paling luar, jaketnya 2. Jaket yang paling luar, jaket yang khas musim dingin ada tutup atasnya yang besar itu. Jadi sudah kita siapkan. Alhamdulillah dulu pernah di Cairo. Sehingga persiapan seperti apa untuk termasuk lip gloss itu. Kalau tidak pernah merasakan musim dingin, ya mungkin tidak tahu persiapannya seperti apa. Kita Alhamdulillah pernah di Cairo sehingga Alhamdulillah tidak kaget lagi. Alhamdulillah. Antum minai kisem. Kisem yakni baik. Alak-alak kisem-kisem bil kuliah. Bil kuliah. Ayat kuliah. Syariwal konon syurbah konon. Asariah wal konon. Kisem alkonon awo islamia. Konon. Konon. Ayo. Konon idan khomus sanawat. Alala, diluat yara-rabah sanawat. Diluat yara-rabah sanawat? Ya. Min-alfin wa-tisahat ashar. Yani, finidom gali. Alkonon idan arpah sanawat. Ayo, konon idan arpah sanawat. Yusawi bi-asariah alislamia. Ayo. Ini al-medah katir. Aswaya min abad suya. Komus sanawat, batid da arpah sanawat. Taib al-muhim arpah sanawat. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Antamin. Min brebes. Jawa. Ayo. Ayo. Brewbes jawa. Alhamdulillah Saya izin menyapa teman-teman lagi Yang ada di rumah Silahkan bisa Segera bergabung ke Zoom Kurang lebih dalam satu menit Webinar kita akan segera dimulai Karena kalau di grup nih Pak Kita sudah ada 350 peserta Yang mendaftar Alhamdulillah Karena pagi-pagi Kita masih berusaha berkomunikasi Dengan teman-teman yang di rumah Agar segera bergabung Ada yang masih OTW Oke sebentar lagi Mungkin mandi dulu Mungkin menyelesaikan storanya dulu Insya Allah Kita tunggu Pak Tidak apa-apa Karena memang nanti Sebenarnya kemarin Panitia meminta ke saya untuk misi jam 2 siang Ini di Unida Kebetulan besok itu wisuda Sehingga dari kemarin Dari kemarin kita geladi-geladi Ini tadi juga baru selesai geladi Kemudian ini sekarang Ngisi Nanti jam 2 siang 2 jam lagi Saya ada kumpul Semua guru senior di Pondok Itu kumpul jam 2 siang nanti Mungkin di Antum Mungkin jam 2 Jam 10 Itu saya kumpul semuanya Sehingga Saya tawarkan Entah diundur nanti malam Antum mungkin sore Waktunya olahraga Mungkin juga tidak enak juga Akhirnya diajukan Ya tidak apa-apa Saya siap aja jam 12 Juga tidak apa-apa Karena Kita nanti kan Memang biasanya istirahat Ya sore Kita istirahat sore Tidak apa-apa Terima kasih Saya senang sekali Senang sekali bisa sharing Bisa saya nanti Saya akan Saya sampaikan Dan ini Fursor yang luar biasa Saya senang sekali Menyapa kawan-kawan yang Dulu saya pernah disitu Saya tinggal di Buhus Dua Sembilan Sembilan Dua Sembilan Dua Sampai sembilan tujuh Saat itu Buhus masih Masih terpisah-pisah ya Ada yang ditontol Tidak hanya di Cairo Ya Waktu itu di Cairo semua Yang dapat biasiswa di Cairo semua Tapi kawan-kawan yang non biasiswa Memang disebar di Tonto Ada di Zakozik Ada di Tonto Zakozik Kemudian Mansuro Ada di beberapa tempat Waktu itu Tapi kalau yang berbiasiswa Semuanya di Buhus yang ada di Cairo Di Abasyah Samping stadion Buhus Betul Betul Stadion Buhus Nadimoya Sekarang namanya Nadimoya Nadimoya itu lain lagi Nadimoya kan depan gerbang Kemudian sampingnya lagi ada Nadisurto Yang Buhus kan punya sendiri Punya lapangan sendiri Seberang markas Seberang markas Stadion Iya Depannya Jawa Zat itu dulu Masih sangat lengket di situ ya Alah Iya lah Karena Saya dulu di Cairo itu main bola Sambil kuliah Karena lebih saya main bola Sudah ada ini belum Saya dulu backnya Backnya tim Indonesia Saya main bola Tim Indonesia Saya nge-back dulu Nama-nama timnya dulu apa? Tim Indonesia ketika lawan Asien Cup Kemudian Apa itu Antar negara ASEAN Itu nomin Indonesia Kalau Apa itu namanya Kalau Antar klub Antara klub dulu Angkatan saya Bikin klub sendiri Bukan kekeluargaan Awal-awal pernah main Bersama KSW Main bersama KSW KSW jaman saya Masih Seluruh Jawa Timur Jawa Tengah Jari satu Oke Jaman saya Jadi gak ada Jawa Timur Jawa Tengah Dibisah itu gak ada Main Tapi belum sempat main Kemudian Angkatan saya Saya ketua Angkatan yang Berangkat dari Depak Tahun 92 Itu kemudian Bikin klub Namanya Karama Karama Ada kepanjangannya Masih ada Tidak tahu saya Kepanjangannya apa Sekarama Apa Karama ada kepanjangannya Keakraban Mahasiswa Alazar Gitu saja Tapi setelah Saya selesai Kemudian masih Bertahan Satu tahun Atau dua tahun Setelah itu Kelihatannya Bubar Karena kan Angkatan itu Klubnya angkatan Selain itu modelnya Kembali ke Modelnya kembali Ke keluargaan Keluargaan Lagi Betul Baik Oke izin Prof Kita sudah Jam 8.04 Mungkin Saya izin mulai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Alamin Wassalamualaikum Rasulillah Amma Ba'ad Selamat pagi Teman-teman semua Teman-teman Mahasiswa Al-Hazar Mahasiswa Indonesia Yang sekarang Sedang menembuh Pendidikan di Mesir Dan juga Selamat pagi Dan saya ucapkan Selamat datang Kepada Prof Dr. Imam Kamaluddin Yang sudah berkenan hadir Dalam webinar kita Pada Pagi hari ini Dan siang Waktu Indonesia Jadi Sedikit teman-teman Bagi yang belum Mengikuti webinar Dari hari pertama Kemarin Jadi webinar ini Merupakan rangkaian Sesi Sebelum nanti Acara puncak Masjidir Expo Pada tanggal 27 Jadi Pak Prof juga Kita webinar Ada total Sembilan webinar Yang insyaallah Sekarang kita sudah Webinar ketiga Di tanggal 13 Dan Alhamdulillah Antusiasme Dari mahasiswa Indonesia Yang ada di Mesir Dalam mengikuti Kegiatan Masjidir Expo ini Sangat antusias Kita berhasil Menggai 315 Beserta Yang sudah Mendaftarkan diri Dan juga Masjidir Expo ini Merupakan Salah satu Acara terobosan Untuk Pemberdayaan Alumni Dan juga Wadah baru Untuk Menambah wawasan Khususnya Bagi Mahasiswa-mahasiswa Yang sekarang Menempuh S1 Maupun Sarjana Dan Insyaallah Teman-teman Pada Pagi hari ini Kita akan Mendengarkan Materi Yang sudah Disiapkan oleh Tim Purikulum Yang bertemakan Meneliti karir Sebagai ahli fatwa Langkah awal Dan tantangan Sebelum masuk Nanti ke materi Yang disampaikan oleh Prof. Dr. Imam Kamaludin Izinkan saya Untuk Membarkan Round-down acara Yang Akan kita Sama-sama Nanti Nikmati Bersama Insyaallah Kita sudah Melewati Open Zoom Open Gate Nanti Ada Pembukaan 5 menit Dan Setelah itu Ada pemataran Penyampaian materi Selama 60 menit Bersama Prof. Dr. Imam Kamaludin Setelah itu Akan dibuka Sesi tanya-jawab Selama 15 menit Setelah itu Ada penyerahan Sertifikat Dan sesi foto Bersama 5 menit Dan terakhir Akan ada penutup Jadi teman-teman Silahkan Dikondisikan Sekondusif mungkin Di rumah Silahkan Siapkan alat tulis Atau alat catatan Apapun Untuk menunjang Webinar pada Pagi hari ini Karena Saya jamin Apa yang akan Nanti disampaikan oleh Prof. Dr. Kamaludin Selaku senior kita Yang sudah Lebih dahulu Menitik karir Di Azhar Merupakan materi Yang bisa menunjang Kehidupan kita Dan juga Insya Allah Masa depan kita Nantinya Sebelum itu Saya izin Teman-teman Pasti sudah penasaran Siapa sih Prof. Dr. Imam Kamaludin Berikut saya izin Bacakan Sesingkat Profile beliau Yang sudah Tim kurikulum Buat Beliau Merupakan Asok Prof. Dr. Imam Kamaludin LC M. HUM Beliau Sekarang Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Syariah Uni Degontor Dosen Mata Kuliah Usul Fik Fikih Zakat Wakaf Qaw'id Fikiyah Fim Mu'amalah Beliau S1 Jurusan Syariah Universitas Al-Azhar Tahun 1992 Hingga 1999 Beliau Menitikinjang S2 Di Universitas Islam Indonesia Jurusan Hukum Islam Yogyakarta 1998 Sampai 2002 S3 Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Dan Beliau Aktif Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sebagai Edukator Dan Guru Di Berbagai Bidang Keagamaan Aktif Mempublikasi Jurnal Dan Artikel Ilmiah Dengan Sekala Nasional Dan Terakreditasi Di Antaranya Ada Cash Walk Link Sukuk As Strength Earner Of The Cash Walk Of Ecosystem In Indonesia 12 November 2023 E-Money According To Yoko Syariah In Wahbah Suhailis View 15 September 2023 Dan Lainnya Di Berbagai Tema Fatwa Dan Juga Ekonomi Islam Ada Pun Beberapa Pengalaman Beliau Pemakalah Di Seminar Ilmiah Oral Presentation Di Nasional Hingga Internasional Di Antaranya Ada Seminar SAIPT Di Fatonit Thailand Tentang Falsafah Amah Dan Mawaris Tahun 2017 Seminar AISIF IEUM Di Equatorial Hotel Melaka Tentang Mawaris Dan Syariah Tahun 2016 Beliau Juga Pernah Mengisi Seminar Serantau Institusi Pengajian Tinggi Islam Di Unisa Brunei Darussalam Tentang Makosid Syariah Tahun 2013 Dan Juga Masih Banyak Seminar Seminar Luar Biasa Yang Sudah Beliau Isi Dan Sampai Sekarang Beliau Juga Aktif Menerbitkan Buku Di Antara Buku Beliau Yang Bisa Teman-teman Baca Ada Fikih Wakof Dasar Unida Gontor Press Ada Juga Usul Fik Darussalam Press Dan Daruss Fik Terbitan Darussalam Press Itu Merupakan Secuil Dari Pengalaman Beliau Semasa Hidup Hingga Sekarang Dan Juga Beberapa Pengalaman Seminar Dan Juga Buku-buku Yang Beliau Terbitkan Yang Mana Masih Aktif Masih Aksis Hingga Sekarang Dan Teman-teman Bisa Akses Jadi Insyaallah Apa Nanti Materi Yang Kita Disampaikan Oleh Prof Imam Kamuludin Insyaallah Akan Sangat Erat Kaitannya Dengan Kehidupan Kita Dan Juga Jurusan-jurusan Kita Yang Kita Tembuh Di Al-Hazhar Ini Baik Prof Setelah Tadi Saya Bacakan CV Prof Imam Kamuludin Saya Ingin Sekali Lagi Menyapa Mungkin Ada Teman-teman Yang Baru Datang Prof Sebelum Masuk Materi Saya Ingin Tanya Pak Prof Apa Kabarnya Dan Juga Mungkin Sapa Sedikit Ke Teman-teman Yang Baru Bergabung Sebelum Nanti Masuk Ke Materi Biar Suasanya Lebih Meriah Lebih Membangun Suasana Untuk Teman-teman Sekalian Saya Syukuran Akhi Mahfud Amri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Khaif Halukum Ya Azumulai Teman-teman Dijawab Alhamdulillah Asa Antakunu Fikir Asa Antakunu Da'imat Fikir Alhamdulillah Arbalalamin Ketika Kemarin Saya Diminta Untuk Menyampaikan Materi Ini Saya Senang Sekali Karena Saya Akan Berjumpa Dengan Kawan-kawan Saya Di Cairo Mesti Kalau Saya Cerita Apasih Nanti Nyambung Makanya Saya Senang Sekali Apapun Nanti Materi Yang Saya Sampaikan Semoga Sekedar Sharing Saja Bukan Berarti Saya Lebih Tahu Hanya Alhamdulillah Saya Lebih Dulu Dari Pada Antum Dulu Di Cairo Sehingga Sekarang Saya Sudah Pulang Dan Pengalaman Saya Di Indonesia Setelah Datang Dari Cairo Mungkin Nanti Bisa Saya Share Sehingga Kawan-kawan Bisa Lebih Memanfaatkan Waktu Dan Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Yang Tidak Semua Orang Indonesia Mendapat Kesempatan Untuk Berada Di Cairo Dan Belajar Di Cairo Maka Semoga Sharing Dari Saya Nanti Sedikit Banyak Bisa Membantu Kawan-kawan Lebih Fokus Selama Di Cairo Itu Saja Dan Terima Kasih Selamat Jumpa Dengan Apa Itu Namanya Di Webinar Ini Dan Waktu Saya Terima Kasih Prof Sudah Menyapa Teman-teman Jadi Sekali Lagi Silahkan Bisa Fokus Untuk Satu Jam Kedepan Karena Seperti Yang Disampaikan Prof Tadi Insya Allah Karena Beliau Senior Kita Disini Beliau Sudah Paham Betul Medan Yang Ada Di Mesir Jadi Insya Allah Apa Yang Beliau Sampaikan Masih Rat Kaitannya Dengan Kehidupan Kita Yang Ada Disini Dan Sedikit Fun fact Mungkin Profesor Sudah Tahu Atau Mungkin Belum Tahu Saya Ingin Menginfokan Untuk Sekarang Masisir Sudah Berjumlah 15.000 15.000 Terakhir 15.000 Dan Terus Bertambah Setiap Tahunnya Kurang Lebih 1.000 Masiswa Baru Dan Terbagi Di berbagai jurusan Dan Tidak sedikit Prof dari teman saya Yang mereka itu Ketika ditanya Ketika pulang Ingin Bisa apa sih Atau Ketika pulang Keluarganya Meminta Teman ini Teman saya ini Untuk bisa apa sih Dan salah satunya adalah Yang paling umum Jawabannya adalah Saya ingin Bisa berfatwa Atau mungkin Saya ingin bisa belajar Setidaknya Karena Di Mesir Sendiri Teman-teman Ketika Melihat Darul Ifta Yang di Mesir Sudah Muncul Motivasi Bahwasannya Ingin Tak Paham Betul Lebih Mengenal Tentang Dunia Fatwa Dan juga Ulama Maka Dari itu Salah satu Webinar Yang kita Munculkan Prof Dalam Sesi Masjid Expo Kali ini Adalah Tentang Fatwa Dan Kebetulan Sekali Alhamdulillah Kita semua Dan Terima kasih Banyak Profesor Sudah Bersedia Hadir Dalam Tema Webinar Kali ini Karena Seperti yang Dari Sampaikan Lagi Dari 15.000 Mahasiswa Yang ada Di Mesir Sekarang Mahasiswa Indonesia Banyak Sekali Teman-teman Yang sudah Kita Reset Dari 80% Teman-teman Yang kita Reset Teman-teman Memilih Fatwa Sebagai Bidang Ilmu Yang ingin Ditekuni Ketika nanti Lulus Jadi Kemarin Kita sudah Reset 80% Ada Fatwa Dakwah Pendidikan 20% Ada Politik Ada Diplomasi Dan lain-lain Maka Dakwah ini Merupakan Presentasi Terbesar Dari Minat Yang Minat Dan juga Keinginan Sudah selesai Dari Azhar Bagi Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Dan teman-teman Kami Yang ada Di Mesir Prof Itu sedikit Fun fact Dari saya Prof Terima kasih Jadi Untuk Mempersingkat Waktu Prof Saya Persilahkan Untuk Prof Untuk Menyampaikan Materi Adapun Nanti Ketika Butuh PDF Saya Sudah Sampaikan Ke Host Nanti Prof Buka Yang mana Nanti Insyaallah Host Kita Akan Bukakan Slide Oke Terima kasih Akhir Mahfud Amri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Walakibatul Muttakin Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maaf Sebelumnya Suara saya Jelas ya Jelas Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Saya Tadi sudah Saya sampaikan Saya bersyukur Sekali Ketika Kemarin Dari Pihak Rektorat Memberikan Surat Kepada Saya Untuk Bisa Mengisi Webinar Siang ini Yang kaitannya Dengan fatwa Jadi Begini Satu Catatan Saya Untuk Kawan-kawan Indonesia Menunggu Antung Ya Indonesia Menunggu Antung Semuanya Dalam Takhosus-takhosus Yang Antung Punya Pesem Di situ Kemudian Begini Kapan Kapan Cairo Akan Ada Book Fair Saya Tidak Tahu Kalau Seandainya Sebentar lagi Ada Book Fair Dulu Begini Sebelum Kita pulang Ke Cairo Kita Senang Sekali Menjadi Kolektor Buku Jadi Ketika Kita Ke Book Fair Kemudian Ada Buku Bagus Kita Beli Ada Buku Bagus Kita Beli Kalau Kawankan Malaysia Biasanya Yang Jilitan Jilitan Itu Yang Mereka Beli Sementara Kita Dari Indonesia Paling Buku Tipis Karena Maafi Fulus Tetapi Duit Kita Yang Hanya Sedikit Itu Kalau Hanya Kita Pakai Untuk Mengumpulkan Buku Buku Itu Rasanya Kemudian Kita Menjadi Kolektor Itu Rasanya Sangat Rugi Sekali Artinya Begini Antum Yang Yang Dari Fakultas Syariah Antum Tertarik Dalam Bidang Apa Itu Antum Kumpulkan Referensi Referensi Buku-buku Tentang Kesariahan Yang Antum Tertarik Sebanyak-banyaknya Tidak Usah Membeli Yang Lain-lain Kecuali Memang Yang Itu Sangat Penting Sekali Karena Mayoritas Kawan-kawan Kita Setelah Pulang Ke Indonesia Mereka Menyesal Sekali Kenapa Dulu Kita Dikairo Tidak Mengumpulkan Buku Sebanyak-banyak Sebagai referensi Bidang-bidang Yang Kita Tertarik Mayoritas Kita Itu Menjadi Kolektor Buku Tetapi Tidak Fokus Jadi Nanti Setelah Saya Menyampaikan Materi Nanti Kawan Host Mungkin Kalau Sudah Saya Minta Untuk Buka Contoh Fatwa Nanti Baru Dibuka Saja Ini Mokodimah Dulu Jadi Kalau Yang Tertarik Dalam Materi Makos Sari A Ke Expo Ya Ke Makrot Buku Itu Itu Yang Dikejar Adalah Di Setiap Sudut Makrot Buku-buku Tentang Makos Sari A Kumpulin Sebanyak-banyak Itu Penting Sekali Meskipun Hari ini Kita Mencari PDF Buku-buku Makos Sari Sudah Mudah Tetapi Lain Sekali Rasanya Seandainya Kita Memang Memiliki Buku Sendiri Tentang Tema Tersebut Tentang Iktisot Islami Tentang Iktisot Islami Perkembangannya Sekarang Sangat Luar Biasa Sekali Silahkan Kumpulkan Buku-buku Tentang Iktisot Islami Ada Sekarang Takhosus Tentang Fatwa Bukan Fatwa Tentang Wakaf Buku-buku Tentang Wakaf Itu Pokoknya Antum Punya Koleksi Buku Tentang Wakaf Lengkap Wah Itu Nanti Akan Dicari Oleh Orang-orang Seluruh Ada Lagi Dulu Almarhum Ustaz Jabal Bikin pos Mawaris Di UTI Kemudian Pernah Oleh Yang Bogor Itu Tazukiya Diminta Untuk Menjadi Ahli Mawaris Di Tazukiya Tapi Kemudian Beliau Memilih Dingontor Kemudian Mengembangkan Mawaris Dingontor Kemudian Mendirikan CMS Center Of Mawaris Tadi Tapi Almarhum Ketika Masa-masa Pandemi COVID-19 Terkenang Karena Beliau Sudah Punya Sakit Sebelumnya Sehingga Beliau Wafat Waktu Kemarin Sekarang Orang Mencari Ahli Mawaris Sudah Sulit Lagi Sekarang Diteruskan oleh Istrinya Yang dulu Pernah Di Cairo Bersama Beliau Tapi Beliau Orang Umum Tapi Sekarang Sudah Mendalami Lagi Ustaz Jabal Alamsah Dengan Keahliannya Dalam Bidang Mawaris Referensi Tentang Mawaris Dari Yang berbahasa Seperti apa saja Lengkap Itu pernah Diundang Ke masjid Di New York Di Amerika Serikat New York Selama Satu bulan Hanya Suruh cerita Tentang Mawaris Tiket pulang Pergi Free Kemudian Disana Ngisi Tentang Mawaris Selama Satu bulan Pulang-pulang Wah Sangunya Dolarot Kati Rajidan Hanya Cerita Tentang Mawaris Pernah Diundang Kekotar Pernah Diundang Kekotar Untuk Mengisi Dua Minggu Tentang Mawaris Dikotar Pernah Diundang Ke Spanyol Ya Diundang Ke Spanyol Untuk Berbicara Tentang Mawaris Kalau Ekonomi Seminar 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 Internasional Tentang Ekonomi Islam Kebetulan S3 Saya Tentang Hukum Ekonomi Sariah Hukum Ekonomi Islam Sehingga Dari Fakultas Sariah Kemudian Konun Eliktisot Di S3 Saya Alhamdulillah Seminar Seminar Internasional Tentang Bidang Itu Yang Barusan Bulan Dua Sampai Bulan Tiga Kemarin Tadi saya cerita Kepada Akum Mahfud Amris Seminar Dan Mengadakan Riset Kolaboratif Dengan Kazakhstan Jadi KASNO Di Kazakhstan Sana Selama Dua Minggu Kemudian Kita Pernah Ajar Serupa Di Turki Pernah Juga Kita Ke Afrika Selatan Kalau Di Negara Asia Tenggara Dari Singapura Sampai Filipin Thailand Brunei Malaysia Itu Dua Tiga Tahun Sekali Kita Pastikan Negara Negara Itu Satu Hal Karena Kita Tak Khusus Itu Penting Sekali Supaya Nanti Buku Yang Antum Koleksi Kemudian Kajian Kajian Yang Antum Lakukan Dulu Saya Di Kairu Juga Ada Kajian Di Masika Punyanya Ijmi Saya Juga Aktif Disitu Kemudian Dulu Terobosan Kita Aktif Memurusi Itu Kemudian Belajar Tulis Menulis Memang Nanti Begini Karena Di Kairu Tidak Ada Sekrepsi Dan Tidak Ada Tesis Sehingga Untuk Metodologi Penulisan Barangkali Agak Lemah Tetapi Itu Tidak Tidak Sulit Antum Pulang Ke Indonesia Materi Yang Ada Sudah Sangat Banyak Dari Kairu Nanti Tentang Tata Tulis Di Indonesia Bisa Dipelajari Dengan Waktu Yang Sangat Cepat Kalau Suatu Saat Nanti Umpamanya Antum Menyempatkan Diri Untuk Mengundang Apa Itu Namanya Orang Yang Ahli Tata Tulis Kemudian Metodologi Penulisan Di Undang Juga Untuk Mengisi Acara Di Kairu Menurut saya Itu Bagus Sekali Sehingga Sejak Sebelum Pulang Ke Indonesia Sudah Siap Jadi Itu Isi Hati Yang Betul-betul Saya Ingin Apa Itu Namanya Ingin Ceritakan Kepada Antum Semuanya Semoga Setelah Ini Apapun Yang Antum Ingin Takhosus Sudahlah Yang Takhosus Bahasa Arab Silahkan Buku-buku Tentang Terutama Bahasa Arab Itu Tentang Al-Lukut Al-Lukut Al-Arab Al-Lin Al-Natik 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 Seminar Tentang Itu Di Seluruh Indonesia Bahkan Ke Malaysia Dan negara-negara Asia Tenggara Sangat Banyak Sekali Tidak Menjadi Kolektor Buku Lagi Tetapi Menjadi Kolektor Untuk Satu Bidang Keilmuan Itu Penting Oke Sekarang Tentang Masalah Fatwa Ini Sangat Terkait Sekali Dengan Model Jadi Saya Beberapa Kali Melihat Model Penerbitan Fatwa Di Mesir Yang ada Darul Iftahnya Kemudian Saya Bandingkan Dengan Fatwa Di Malaysia Kemudian Fatwa Di Indonesia Kemudian Fatwa Di Singapura Ini Sebenarnya Agak Menyedihkan Kenapa Menyedihkan Karena Di Seluruh Dunia Yang Disitu Ada Orang Islam Sampai Di Brazil Yang Negara Orang Islam Minoritas Sangat Minoritas Itu Mereka Mempunyai Mufti Di Rusia Mereka Mempunyai Mufti Meskipun Muslimnya Minoritas Di Singapura Yang Muslimnya Tidak Banyak Itu Juga Punya Mufti Di Negara Antum Yang Tercinta 90% Penduduknya Muslim Itu Tidak Punya Mufti Sehingga Kalau Di Kairo Kan Tidak Pernah Kita Diskusi Di Kairo Tentang Kapan Mulai Ramadan Tidak Pernah Karena Apapun Keputusan Mufti Yang Disitu Ada Lembaga Iftahnya Itu Langsung Diikuti Oleh Semua Rakyat Mesir Di Saudi Tidak Tidak Pernah Ada Perbedaan Kapan Awal Ramadan Kapan Awal Sawal Karena Begitu Mufti Jumburyah Sudah Memutuskan Maka Selesai Di Malaysia Kapan Mufti Memutuskan Selesai Di Indonesia Ini Banyak Orang Pinter Sehingga Sulit Sekali Kita Tidak Punya Mufti Kita Tidak Punya Mufti Mufti Masih Kalah Dengan Ketua PB Mufti Masih Kalah Dengan Ketua PP Dan Itu Memang Khas Negara Kita Semoga Nanti Tidak Kaget Kalau Pulang Ke Indonesia Kemudian Kita Bicara Tentang Hukum Memulai Ramadan Saja Seru Ribut Memulai Sawal Kemarin Juga Ada Yang Ribut Tapi Tidak Apa Itu Menjadi Dinamika Yang Kita Bisa Berperan Dimana Saja Oke Kemudian Begini Ini Ini lagi Kehasannya Indonesia Orang Indonesia Sukanya Diskusi Jadi Kalau Mau Menerbakan Fatwa Itu Nanti Fatwa Itu Di Indonesia Bisa Empat Lima Bahkan Enam Halaman Fatwa Meskipun Nanti Pelaksanaannya Yang Mungkin Bisa Tidak Terlaksana Tapi Fatwanya Memang Luar Biasa Jadi Ribut Ribut Tentang Fatwa Itu Biasa Kalau Di Malaysia Fatwa Itu Hanya Satu Lembar Atau Lembar Tapi Sangat Terlaksana Jadi Proyek-proyek Ekonomi Di Malaysia Dengan Fatwa Yang Hanya Satu Lembar Itu Tapi Jalan Dan Bagus Sekali Tetapi Proyek-proyek Ekonomi Islam Di Indonesia Fatwanya Berlembar Lembar Kemudian Sudah Ribut Dalam Menerbitkan Fatwa Tetapi Itu Biasanya Pelaksanaannya Sangat Jauh Dari Malaysia Bahkan Kita Kalah Dari Singapura Kalah Dari Singapura Jadi Itu Oke Kita Masuk Sekarang Mungkin Bisa Dikasih Contoh Tentang Fatwa Uang Elektronik Kawan Yang Host Bisa Menyiapkan Silahkan Host Oke Oke Itu Coba Nanti Antung Perhatikan Nomor Satu Pasti Pertimbangan Pertimbangan Menimbang Kemudian Mengingat Itu Selalu Ayat Al-Quran Terus Sekoral Kebawah Kita Baca Coba Ini Dari Atas Dulu Ini Fatwa Tentang Uang Elektronik Mengingatnya Itu Nanti Ayat Al-Quran Dan Hampir Semua Fatwa Nanti Ayat Ini Akan Tertulis Kemudian Yang Kedua Jadi Perintah Untuk Menunaikan Apa Yang Diperjanjikan Dalam Akad Kemudian Yang Dibawahnya Awfu Bin Ahdi Memenuhi Janji Kemudian Ayat selanjutnya Itu Ya Ilatina Amanu La Takulu Amwalakum Bayrakum Bilbatil Illa Antakuna Tijaratan Antarotin Minkum Jadi Atijaruh Antarotin Kemudian Fab'atu Ahadakum Biwarikikum Warik itu Adalah Uang Perak Warik itu Uang Perak Jadi Itu Tentang Dibolehkannya Menggunakan Uang Berak Tidak Berlebih-lebihan Ketika Apa itu Namanya Berinfak Atau Mengeluarkan Duitnya Yang Selanjutnya Itu Ya Kolat Jadi ini Tentang Menggaji Tenaga Kerja Jadi judulnya Tadi kan tentang Nomor satu Tentang memenuhi Perjanjian Kemudian Tentang Memenuhi Janji Memenuhi Akad Kemudian Ini Tentang Masalah Apa itu Namanya Al-Ujroh Istak Jarta Inna Khoy Roman Istak Jarta Al-Qawiyul Amin Tentang Tenaga Kerja Kemudian Bagaimana Menggaji Tenaga Kerja Kemudian Oke Tentang Ayat Riba Itu Selalu Ada Setelah Itu Jadi Setelah Ayat Al-Quran Pasti Setelah Itu Hadis Nabi Ini Ini Penting Nanti Akan Ada Akan Saya Singgung Tentang Hadis Nomor Satu Itu Ini Al-amwal Al-Ribawi Jadi Harta-harta Yang Ribawi Yang Disebutkan Dalam Hadis Itu Lima Ini Al-Dahab 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 Al-Dahabi Jadi Kalau Jual Beli Atau Tukar Menukar Al-Dahab Emas Dengan Emas Fidah Dengan Fidah Kemudian Al-Burru Gandum Al-Burru Al-Burru Gandum Al-Sair Itu Sair Itu Bisa Tepung Tetapi Juga Ada Yang Tepung Kemudian At-Tamaru Bit-Tamari Akurma Kemudian Al-Milhu Bil-Milhi Itu Garam Itu Kalau Lima Amwal Ribawiah Ini Jual Belinya Harus Yadan Biadin Artinya Langsung Kemudian Sawaan Bisawain Tidak Ada Kelebihan Tidak Ada Satu Pihak Yang Dilebihkan Jadi Kalau Ada Kelebihan Itu Pasti Yang Minta Lebih Atau Perseratan Melebihkan Itu Nanti Disebut Dengan Ribah Jadi Al-Ammwal Ar-Ribah Lima Ini Di bawahnya Juga Tadi Ila Mislan Bimislim Ini Jadi Untuk Sampai Kepada Fatwa Bagaimana Hukum Uang Elektronik Bagaimana Menerbitkan Fatwa Tentang Uang Elektronik Ayatnya Begitu Panjangnya Kemudian Hadis-hadis Tentang Al-Ammwal Ar-Ribah Itu Seperti Itu Kemudian Hadis Adul-Amanata Ilaman Mani Tamanaka Walatahun Mankhonaka Itu Tentang Uang Elektronik Tetapi Mengkhianati Amanah Tidak Boleh Jadi Memang Banyak Sekali Hadis Yang Hubungannya Makanya Ini Saya katakan Tadi Di Indonesia Memang Cenderung Semua Hadis Meskipun Hubungannya Yang akan Difatwakan Sangat Kecil Hubungannya Tetapi Itu Selalu Disampaikan Sehingga Cenderung Fatwa Panjang Sekali Pertimbangan Ayat dan Hadisnya Sangat Panjang Sehingga Bedanya Dengan Malaysia Pendek Sekali Bahkan Satu Halaman Ayatnya Satu Hadisnya Satu Selain itu Jalan Tapi Kalau di Indonesia Panjang Sekali Kemudian Ini dia Hadis La Dororo Waladiror Ini Pasti Semuanya Antum Hafal La Dororo Waladiror Doror Itu Dalam Beberapa Hal Itu Diartikan Dengan Bahaya Padahal Kalau dalam Bidang Ekonomi Kata-kata Doror Itu Lebih Baik Lebih Pas Dalam Bidang Apa Saja Diartikan Dengan Merugikan La Dororo Waladiror Kalau Doror Itu Kan Fi'il Sulasi Fa'ala Dororo Yadirru Fa'ala Yaf'ulu Kalau Diror Itu Fi'al Fi'al Itu Biasanya Fi'il Madinya Adalah Kalau Masdarnya Fi'al Fi'il Madinya Adalah Fa'ala Yufa'il Kalau Fa'ala Yufa'ilu Yang Kawan-kawan Yang Dulu Belajar Sorof Mas D'ingat Dalam Amsilah Tasrifiyah Buku Kuning Itu Dari Fa'ala Kalau Dirubah Menjadi Fa'ala Berarti Nomor Satu Kenapa Dirubah Seperti Itu Fungsinya Satu Untuk Masyarakah Masyarakah Itu Menunjukkan Kata Saling Jadi Kalau Fa'ala Yaf'ulu Atau Kota Layak Tulu Itu Membunuh Dan Yang Dibunuh Itu Diem Atau Pasif Diem Saja Kota Layak Tulu Tapi Kalau Ketika Mau Dibunuh Membalas Maka Kemudian Kata Perang Itu Selalu Dikatakan Dengan Kota Yukotilu Karena Mau Dibunuh Membalas Tinju Lakama Tidak Tidak Mungkin Lakama Tok Karena Tidak Mungkin Dijotoh Sidiem Pasif Jadi Untuk Menunjukkan Saling Jadi Lador Itu Diartikan Segala Sesuatu Yang Merugikan Baik Itu Sepihak Tidak Boleh Dan Merugikan Saling Merugikan Itu Juga Tidak Boleh Ini Hadis Ini Kemudian Dijadikan Sebagai Kaidah Dalam Diantara Al-Kawait Al-Figiyah Itu Nanti Ad-Dororu Yuzali Dalam Transaksi Apa Saja Tidak Hanya Dalam Bidang Ekonomi Kalau Bertransaksi Kemudian Ada Salah Satu Pihak Yang Dirugikan Ada Indikasi Dari Awal Bahwa Ada Satu Pihak Yang Dirugikan Maka Itu Transaksi Seperti Itu Pasti Transaksi Yang Dilarang Oke Kemudian Lanjutannya Kebawahnya As-Sulhu Ja'is Bayin al-Muslimin Inna Sulhan Harma Itu Kalau Perjanjian Ya Kalau Perjanjian Disitu Ada Menghalalkan Yang haram Atau Mengharamkan Yang haram Itu Pasti Tentang Apa Itu Namanya Mempekerjakan Pekerja Harus Dikasih Tahu Gajinya Berapa Kapan Dibayar Menggaji Itu Sebelum Kering Keringat Yang Dikaji Ada Lagi Antum A'lamu Bi Umur Di Duniakum Ini Yang Al-Aslu Fil Mu'amalat Al-Ibah Dari Dalam Bidang Mu'amalat Itu Aslinya Semuanya Bulit Kecuali Ada Dalil Yang Mengharamkan Ini Mulai Dari Al-Aslu Fil Mu'amalat Al-Ibah Itu Adalah Kawa'id Fikhiya Jadi Tadi Nomor Satu Pertimbangannya Adalah Al-Quran Pertimbangan Kedua Adalah Hadis Hadis Pertimbangan Ketiga Untuk Menerbitkan Fatwa Adalah Al-Kawa'id Al-Fikhiya Ini Kawa'id Fikhiya Ini Hampir Di Semua Negara Ketika Mau Menerbitkan Fatwa Itu Pasti Yang Disebutkan Kawa'id Fikhiya Ini Bagian Dari Usul Fikhiya Jadi Usul Fikhiya Itu Isinya Dua Usul Fikhiya Itu Isinya Nanti Kawa'id Usuliyah Dan Kawa'id Fikhiya Kawa'id Usuliyah Itu Yang Objeknya Lafat Tapi Kawa'id Fikhiya Atau Kaedah Kaedah Fikhiya Apa Itu Fikhiya Ikhwani Akhwati Apa Itu Fikhiya 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 Sebenarnya Kalau Dalam Ta'rifnya Ta'rifnya Fikhiya Al-ilmu Bil-ahkam As-sar'iyyah Al-amaliyyah Jadi Kata kunci Dari Fikhiya Adalah Al-amaliyyah Prakteknya Seperti Apa Itu Fikhiya Maka Fikhiya Sholat Itu adalah A-z Sholat Dari mulai Sarat Rukun Semuanya Itu adalah Fikhiya Sholat Fikhiya Zakat Adalah A-z Zakat Sarat Rukun Yang menerima Siapa Kapan Dikuarkan Jenisnya Apa Saja Itu Fikhiya Jadi Maka Kaidah 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 Fikhiya Adalah Kaidah Kaidah Dalam Usul Fikhiya Yang Isinya Adalah Bagaimana Sesuatu Itu Nanti Dilakukan Jadi Begini Ya Akhi Satu Hukum Untuk A Bisa Halal Untuk B Bisa Haram Yang Bisa Mengatakan Itu Dan Memutuskan Itu Adalah Usul Fikhiya Terutama Kaid 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 Fikhiya Jadi Itu Itu Berfatwa Karena Kita Berfatwa Namanya Fatwa Itu kan Dikeluarkan Kalau Ditanya Atau Diperlukan Oleh Suatu Keadaan Tidak Mungkin Tidak Ada Apa-apa Kemudian Keluar Fatwa Tidak Mungkin Jadi Fatwa Itu Dikeluarkan Ketika Ada Keadaan Yang Harus Diputuskan Hukumnya Atau Ada Orang Yang Bertanya Maka Mufti Itu Mengeluarkan Fatwa Karena Dibutuhkan Oleh Masyarakat Yang Harus Dikeluarkan Hukumnya Atau Ditanya Orang Kalau Antung Ditanya Oleh Seseorang Oleh Dua Orang Yang Bertanya Pertanyaan Yang Sama Persis Bisa Jadi Untuk A Antung Memutuskan Boleh Dan Untuk B Antung Memutuskan Tidak Boleh Itu Bisa Jadi Karena Apa Karena Kowaed Fikhiah Itu Nanti Yang Akan Menentukan Kondisi Orang Yang Bertanya Kondisi Mukalaf Jadi Perbedaan Kondisi Mukalaf Itu Nanti Usul Fikih Mengatakan Kaedah Fikih Mengatakan Perbedaan Kondisi Mukalaf Juga Bisa Menyebabkan Perbedaan Hukum Atas Dia Kecuali Kalau Fatwanya Itu Yang diminta Fatwa tentang Ekonomi Yang itu Nanti Akan Mengenai Semua Masyarakat Itu Boleh Oke Kemudian Al-aslu Filmu'amalat Alibaha Jadi Hal-hal Yang Kaitannya Dengan Mu'amalat Contohnya Ekonomi Itu Semuanya Boleh Aslinya Kecuali Ada dalil Yang Mengharamkan Kemudian Kaidah Fikih Yang kedua Kaidah Fikih Yang kedua Ad-dororu Yuzalu Segala Sesuatu Yang Merugikan Pasti Tidak Islam Sudahlah Ad-dororu Yuzalu Ad-dororu Yuzalu Jadi Segala Sesuatu Yang Merugikan Harus Dihindari Sebisa Mungkin Nomor Tiga Nomor Empat Ini Kaidah Usul Yang Menarik Sekali Al-thabitu Bin Urfi Kathabiti Bisara'in Itu Nanti Kita Kalau Belajar Usul Fikih Kaidah Usul Fikih Yang Termasuk Waif Fikih Kaitannya Dengan Al-Uruf Ini Adalah Penghargaan Islam Apresiasi Ajaran Islam Terhadap Budaya Suatu Tempat Maka Kemudian Nanti Dalam Kewa'id Fikihah Yang Kubro Jadi Kewa'id Fikihah Nanti Ada Kewa'id Fikihah Kubro Nanti Kalau Masih Ada Waktu Slide Saya Yang Di Powerpoint Nanti Bisa Dibuka Kewa'id Fikihah Kubro Itu Diantaranya Adalah Al-Adatu Muhakkamatun Al-Adatu Muhakkamatun Dari Itu Yang Ditetapkan Berdasarkan Budaya Dan Adat Suatu Tempat Asalkan Tidak Bertentangan Dengan Syariah Itu Sama Dengan Ditentukan Dengan Ayat Atau Syariah Jadi Betapa Islam Sangat Menghargai Adat Dan Budaya Jadi Salah Besar Yang Mengatakan Bahwa Islam Anti Budaya Islam Tidak Menghargai Adat Dan Sebagainya Itu Salah Besar Oke Selanjutnya Di bawahnya Itu kan Ada Langsung Yang Itu Tengah Tengah Tasarruful Imam Alar Ru'iyyati Manutun Bilmas Laha Tasarruful Imam Kebijakan Pemimpin Terhadap Rakyatnya Itu Sangat Tergantung Dari Maslahatnya Apa Untuk Rakyat Maslahatnya Apa Untuk Rakyat Jadi Kita Harus Tahu Betul Kaedah-kaedah Ini Jadi Begini Akhawati Sekalian Bahwa Kita Mengetahui Usul Fikih Itu Wajib Kita Mengetahui Kewa'id Fikih Itu Wajib Bisa Jadi Kita Mungkin Tidak Hafal Ayat Quran Dan Tidak Hafal Hadis Nabi Tetapi Kalau Kita Hafal Kaedah Untuk Menentukan Fikih Ini Boleh Ini Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Karena Kita Punya SOP Metodologi Dan Usul Fikih Kaedah Kaedah Kalau Begini Boleh Kalau Begini Boleh Kalau Begini Boleh Kalian Boleh Kalau Ini Boleh Kalian Boleh Itu Meskipun Ayatnya Kita Tidak Hafal Kemudian Hadis Tidak Hafal Kalau Hafal Semuanya Bagus Sekali Kalau Hari Ini Sangat Mudah Karena Kita Punya Peralatan Yang Sangat Canggih Ayat Dengan Cepat Bisa Tetapi Itu Tadi Kita Tahu Kaedah Kaedah Kalau Ada Unsur Ribanya Maka Tidak Boleh Kalau Ada Unsur Doror Yang Tidak Boleh Ada Unsur Goror Itu Adalah Ada Ketidakjelasan Informasi Jadi Kalau Kita Bertransaksi Apa Saja Kemudian Ada Ketidakjelasan Informasi Namanya Goror Entah Informasi Tentang Kualitas Baran Ada Kualitas Yang Disembunyikan Barang Yang Dijual Ada Aib Tapi Disembunyikan Itu Namanya Goror Kalau Disengaja Itu Namanya Tadlis Tadlis Dengan Goror Hampir Sama Tadlis Itu Sengaja Kalau Goror Itu Bisa Tidak Tahu Maka Kemudian Islam Mengatur Ada Khiyar Khiyar Majlis Jadi Hak Untuk Nanti Jadi Membeli Atau Tidak Membeli Kalau Ada Aib Kalau ada Goror Tidak Boleh Kalau ada Zulem Teraniaya Tidak Kuasa Maka Itu Tidak Boleh Ada Yang Dirukikan Tidak Boleh Kalau Ini Semuanya Tidak Ada Ribah Tidak Ada Karena Al-Aslu Fil Mu'amalat Al-Ibah Kemudian Taswarru Fil Imam Manu Tembil Maslah Ini Yang Maslah Hal-hal Yang Menyebabkan Dilarang Tidak Tidak Ada Maka Silahkan Saja Ini Yang Perlu Saya Ingatkan Ada Kaedah Yang Di Bawah Aynama Wujidat A Itu Betul Yang Dimana Disitu Ada Maslahat Disitulah Hukum Allah Ini Untuk Kaedah Ini Kita Harus Hati-hati Antum Mungkin Bisa Membaca Bukunya Dr. Yusuf Kordowi Tentang Ad Dirosah V Makwas Siti Sariah Dirosah V Makwas Siti Sariah Untuk Catatan Terhadap Kaedah Ini Kaedah Ini Oleh Dr. Yusuf Kordowi Dr. Yusuf Kordowi Itu Membagi Orang-orang Yang Bicara Tentang Makwas Sariah Menjadi Tiga Yang Pertama Itu Ad-Dohiriyah Al-Judud Ad-Dohiriyah Judud Itu Terlalu Tekstual Jadi Tidak Banyak Mau Bicara Tentang Makwas Sariah Dan Itu Juga Tidak Betul Karena Terlalu Tekstual Sehingga Kalau Orang Tidak Mau Bicara Makwas Sariah Kemudian Bagaimana Memahami Ayat Dan Hadis Akan Sulit Sekali Tetapi Yang Kedua Lawan Dari Tuhiriyah Itu Al-Mu'at Tilah Linusul Sil Quran Al-Firkuh Al-Mu'at Tilah Itu Disebut oleh Dr. Yusuf Kordowi Dalam Bukunya Yang Hijau Saya Punya PDF Antum Disitu Mungkin Bisa Beli Langsung Karena Al-Mu'at Tilah Itu Yang Sering Meninggalkan Nas Baik Nas Quran Dan Hadis Karena Dia Menganggap Bahwa Maslahat Lebih penting Daripada Nas Wah Ini Bahaya Bahaya Dan Kelompok Ini Menurut Dr. Yusuf Kordowi Bukan Saya Yang 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 Sering Menggunakan Meskipun Ungkapan Ini Benar Tetapi Kalau Hulu Kalau Berlebihan Menggunakan Ungkapan Ini Nanti Akan Termasuk Kelompok 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 Orang Yang Liberal Terlalu Mementingkan Akal Daripada Nas Yang Paling Selamat Menurut Yusuf Kordowi Adalah Yang Tengah Al-Mutawasito Al-Furqoh Al-Firkoh Al-Mutawasito Mau Berbicara Tentang Makwasit Syariah Tetapi Dalam Batas-batas Yang Tidak Tidak Bertentangan Dengan Nas Tidak Bertentangan Dengan Hadis Tidak Bertentangan Dengan Ijma' Tidak Bertentangan Dengan Kiyas Itu Bicara Tentang Maslahat Yang Seperti Itu Nanti Ada Buku Antum Juga Bagus Sekali Kalau Punya Buku Dawa Bitul Maslahat Punya Syekh Ramadan Al-Buti Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Maslahat Itu Tidak Sembarangan Kalau Sembarangan Maslahat Di atas Mas Itu Nanti Akan Menjadi Seperti Yang Dibilang Al-Imam Atufi Yang Itu Sering Sekali Nanti Akan Disebut Sebagai Bicara Makos Syariah Tetapi Pola Pikirnya Pola Pikir Yang Liberal Dan Itu Tidak Boleh Meskipun Ini Bagus Tetapi Tidak Boleh Terlalu Mementingkan Maslahat Kemudian Pertimbangan Pertimbangan Itu Termasuk Apa itu Namanya Pertimbangan Dari Sejarah Umar bin Khotob Dan Sebagainya Jadi Sekali lagi Saya ulangi Ketika Kita Mau Memutuskan Hukum Apa Saja Dimulai Dengan Ayat Al-Quran Kemudian Hadis Nabi Kemudian Al-Qua'id Al-Fikhiyah Qua'id Fikhiyah Adalah Bagian Dari Usul Fikhiyah Usul Fikhiyah Dibagi Dua Qua'id Usuliyah Dan Qua'id Fikhiyah Bukunya Ibnu Taimiyah Menulis Qua'id Fikhiyah Dalam Bidang Ekonomi Itu Dua Jilid Qua'id Fikhiyah Saja Dan Itu Yang Tadi Saya Katakan Antum Sangat Bagus Sekali Kalau Seandainya Memang Tertarik Untuk Mendalami Fatwa Itu Nanti Qua'id Usuliyah Qua'id Fikhiyah Makoset Syariah Itu Inti Dari Usul Fikhiyah Kemudian Makoset Syariah Antum Koleksi Referensinya Sebanyak-banyaknya Kemudian Nanti Dipelajari Baik Itu Dari Orang Yang Sangat Modern Termasuk Mungkin Kalau Kita Bicara Makoset Hari-hari Ini Itu Mesti Orang Akan Menyebut Dr. Jasir Audah Dr. Jasir Audah Tinggal Sekarang Tinggal Di Amerika Aslinya Orang Mesir Tulisannya Kebanyakan Bahasa Inggris Diterjemahkan Dalam Basara Sekarang Diterjemahkan Dalam Indonesia Beberapa Isinya Ada Catatan Dari Orang-orang Indonesia Itu Agak Liberal Tetapi Memang Yang Sangat Ahli Hari ini Beli Dan Itu Aslinya Orang Mesir Kemudian Catatan Penting Ahli Catatan Penting Untuk Ahli Dan Okwati Semuanya Di Dewan Syariah Nasional Indonesia Sekarang Dewan Syariah Nasional Di DSM MUI Itu Yang Ahli Usul Fikih Sangat Jarang Coba Antum Dari Mesir Umpamanya Memang Di Syariah Buku-buku Iktisot Islam yang Antum Punya Antum Pelajari Banyak Kemudian Nanti Tau Ekonomi Kemudian Tau Usul Fikih Kewa'id Fikih Makos Syariah Tau Antum Koleksi Wah Itu Luar Biasa Di Dewan Syariah Nasional Kita Di Jakarta Punyanya MPUI Itu Yang Menerbitkan Fatwa Tentang Apa Saja Itu Yang Ahli Usul Fikih Ada Tetapi Hanya Faham Usul Fikih Beliau Tidak Faham Banyak Tentang Ekonomi Bagaimana Kemudian Memberikan Fatwa Tentang Ekonomi Sementara Beliau Ekonomi Tetapi Usul Fikih Lemah Ini Betul Peluang Bagi Antum Kalau Ekonomi Antum Punya Backgroundnya Apa Itu Namanya Fikih Mu'amalat Antum Tau Banyak Usul Fik Ahli Masuk Ke Indonesia Itu Nanti Peluang Kerjanya Antum Mau Di DSM Di Pusat Juga Bisa Langsung Daftar Saya Yakin Langsung Masuk Semua Perusahaan Semua Bank Di Indonesia Itu Harus Ada Dewan Pengawas Sariah DPS Dan Itu Dicari Orang Yang Tahu Usul Fikih Tahu Ekonomi Hari-hari Ini Yang Menjadi Dewan Pengawas Sariah Itu Banyak Sekali Yang Ustadz Yang Bisa Usul Fikih Tapi Tidak Tahu Ekonomi Karena Hanya Bank Itu Hanya Memenuhi Syarat Harus Ada Dewan Pengawas Sariah Tapi Sayang Banyak Yang Tidak Tahu Ekonomi Jadi Yang Sangat Ideal Nanti Adalah Dan Antum Ini Punya Waktu Yang Sangat Luar Biasa Panjang Untuk Bisa Menyiapkan Bisa Faham Ekonomi Kemudian Bisa Faham Fikih Usul Fikih Wah Itu Nanti Akan Menjadi Orang-orang Yang Pulang Dari Cairo Betul-betul Dicari Bukan Antum Yang Mencari Pekerjaan Tetapi Nanti Pekerjaannya Akan Mencari Antum Jadi Itu Saya Ingin Satu Lagi Contoh Tentang Fatwa Jual Beli Emas Dengan Murubaha Ada Yang Sudah Saya Kirim Ada Sembilan Atau Sepuluh Fatwa Nanti Bisa Dibagi Kepada Kawan-kawan Semuanya Untuk Contoh Fatwanya Sudah Saya Kirim Apa Kira-kira Yang Harus Dipersiapkan Kalau Kita Mau Menjadi Ahli Fatwa Jadi Semuanya Tadi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Masih Seperti Tadi Wah Allah Baik Wah Har Mar Riba Saya Buka Ya Wah Allah Baik Wah Har Mar Riba In Namal Baik Antar Din Seperti Tadi Fatwanya Dimulai Persu Seperti Tadi Ayat 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 Kemudian Bawahnya Itu Halaman Setelahnya Ya Itu Ayatnya Yang Tadi Kemudian Memperjual Belikan Emas Dengan Perak Itu Nanti Akan Menjadi Ribak Ila Hak Wah Kecuali Kalau Dilakukan Secara Tunai Jadi Hampir Semua Hadis Ini Menyatakan Bahwa Semuanya Semuanya Kalau Jual Beli Emas Itu Pasti Satu Tunai Kemudian Langsung Diserah Terimakan Tunai Dan Langsung Diserah Terimakan Ini Fatwa Fatwa Nomor 77 DSN MOI Itu Isinya Adalah Memperbolehkan Jual Beli Emas Mantunai Pakai Murabaha Kalau Murabaha Berarti Cicilan Padahal Itu Adzahabu Bidzahabi Wal Fitotu Pil Fitoti Itu Pakai Cicilan Tidak Boleh Harus Yadan Bi Yadin Harus Cash Kemudian Barangnya Yadin Langsung Bisa Diserah Terimakan Kok Kemudian Ini Pertanyaannya Kok Kemudian Muncul Fatwa Disitu Yang Membolehkan Jual Beli Emas Tidak Tunai Ini Gimana Ini Bertentangan Dengan Dengan Hadis Ini Bertentangan Dengan Hadis Sebelum Saya Lanjutkan Kalau Antung Belajar Usul Fikih Tidak Semua Yang Bertentangan Dengan Hadis Itu Kemudian Menjadi Batal Umpamanya Ada Dua Dalil Yang Satu Kuat Sekali Wadih Jali Yang Satu Biasa Saja Atau Tidak Wadih Tidak Jali Tetapi Maslahatnya Justru Ada yang Tidak Wadih Tidak Jali Itu Dalil Yang Kuat Ditinggalkan Kemudian Yang Tidak Kuat Yang Diambil Boleh Apa Tidak Kalau Secara Logik Tidak Boleh Tetapi Kalau Antung Belajar Usul Fikih Maka Disitu Ada Istih San Definisi Istih San Itu Adalah Al 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 Muktado Al Qiyas Jali Ila Muktado Al Qiyas Hofi Jadi Muktado Al Qiyas Al Jali Ad Dalil Al Jali Itu Al Tarku Ditinggalkan Meninggalkan Apa itu namanya Ad Dalil Yang Jali Kemudian Mengambil Yang Hofi Itu Dibolehkan Kalau Maslahatnya Justru Ada Yang Hofi Ini Nah Ini Kita Mau Bilang Seperti Ini Ini Tidak Bisa Kecuali Kita Paham Usul Fikir Contohnya Saya Mencontohkan Begini Dalam Ayat Al 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 5 Lahwal Hadis Itu Sering Sekali Diterjemahkan Dengan Dalam Tafsir Tafsir Itu Mesti Hampir Semuanya Mengartikan Artinya Adalah Al Musiko Musik Dan Itu Dalam Ayat Itu Haram Dalam Al-Um Bahkan Disebut Imam Shabim Menyebut Bahwa Al-Musiko Hukumnya Itu Sama Dengan Al-Harir Al-Harir Wal-Hiro Al-Harir Wal-Hiro Al-Harir Itu Pakaian Bukan Katun Yang Tidak Boleh Dipakai oleh Sutera Yang Tidak Boleh Dipakai oleh Laki-Laki Kemudian Al-Hiro Itu Az-Zinat Al-Hiro Itu Az-Zinat Masuk Hukumnya Musik Sama Dengan Zinat Bahkan Dalam Al-Um Disebutkan Kalau Ada Seseorang Yang Masuk Rumahnya Orang Lain Berdasarkan Ayat Al-Quran Kalau Ada Seseorang Masuk Rumahnya Orang Lain Kemudian Mendapati Alat Musik Kemudian Dia Ambil Dan Dihancurkan Maka Orang Itu Tidak Boleh Dituntut Karena Yang Dihancurkan Adalah Setan Sesuatu Yang Haram Itu Sadid Jiddan Hukumnya Musik Sampai Seperti Maka Kalau Lihat Youtube Lihat Youtube Lihat Internet Hukum Musik Banyak Sekali Haram 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 Kebetulan Saya Digontor Gontor Itu Setiap Acara Mesti Musiknya Jadus Keras Sekali Ya Tapi Kemudian Kalau Kita Tahu Usul Fikih Kita Mesti Kita Memutuskannya Memutusinya Tidak Seperti Dikit Haram Hanya Berdasarkan Tafsir Kalau Dalam Usul Fikih Nanti Dalam Kewa'id Usuliyah Itu Ada Al-Amru Dengan An-Nahyu Jadi Ada Al-Amru Bisai'i Amrun Biwasailihi Jadi Kalau Al-Amru Bisai'i Bisolah Amrun Juga Untuk Wasilah Wasilah Wasilahnya An-Nahyu Larangan Terhadap Sesuatu Juga Nahyun An Wasailihi Larangan Terhadap Wasilah 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 Jadi Kita Bisa Memutus Sekarang Musik Itu Tujuan Apa Wasilah Kalau Yusuf Al-Qarodowi Sah Yusuf Al-Qarodowi Kemudian Ustaz Abdus Somad Ustaz Adi Hidayat Ustaz Ustaz Yang Luar Biasa Luar Biasa Itu Menyatakan Bahwa Musik Itu Bukan Tujuan Musik Itu Hanya Alat Musik Itu Hanya Wasilah Tujuannya Apa Isi Yang Disampaikan Isi Yang Disampaikan Tujuannya Kalau Kita Pakai Usul Fikih Apalagi Kalau Pakai Balawah Luar Biasa Karena Dalam Balawah Ada Al-Musiko Al-Fad Al-Fad Al-Fawasil Ternyata Al-Quran Juga Ada Musik Kalau Dari Situ Maka Kemudian Kita Kita bisa Memahami Bahwa Kalau musik Dipahami Sebagai Wasilah Maka Tinggal Isinya Apa Tujuannya Apa Kalau Tujuannya Dan isinya Baik Maka Silahkan Saja Saja Karena Kemudian Efek Efek Di Belakangnya Seperti Apa Kalau Efek Di Belakangnya Ada Negatif Maka Kita Nanti Dalam Usul Fikih Dikasih Kaedah Sadud Dariah Sadud Dariah Itu Sadud Itu Menutup Dariah Itu Jalan Itu Sadud Dariah Jadi Sudahlah Kalau Kita Tahu Usul Fikih Sekali lagi Kalau Kita Tahu Usul Fikih Kita Bisa Menjelaskan Hukumnya Seorang Mufti Maka Nanti Ada Di slide Saya Sebelum Menutupan Nanti Buka Di slide Yang Powerpoint Seorang Mufti Itu Harus Memutuskan Hukum Apa Yang Ditanyakan Kepada Dia Fatwanya Harus Betul Betul Humbel Fatwanya Harus Tepat Harus Memberikan Maslahat Kepada Orang Yang Bertanya Jadi Seperti Itu Sadud Dariah Itu Contohnya Adalah Dan Sadud Dariah Itu Bukan Hanya Untuk Orang Sariah Bukan Hanya Untuk Orang H Di Usul Fikih Di Hampir Semua Perguruan Tinggi Di Malaysia Usul Fikih Itu Diajarkan Ke Semua Fakultas Dan Semua Prodi Fakultas Kedokteran Diajari Usul Fikih Fakultas Pertanian Diajari Usul Fikih Fakultas Pendidikan Diajari Usul Fikih Apalagi Fakultas Sariah Wajib Belajar Usul Fikih Karena Usul Fikih Itu Adalah Tata Cara Untuk Menghukumi Ini Boleh Atau Tidak Boleh Seperti Tadi Kalau Orang Hanya Tahu Tafsir Kemudian Tidak Tahu Usul Fikih Memutuskan Segala Sesuatu Dengan Sangat Cepat Kemudian Kadang-kadang Islam Menjadi Mengerikan Sekali Haram Meraka Kafir Jadi Untuk Bisa Sangat Memutuskan Segala Sesuatu Harus Tahu Usul Fikih Sekali Sebentar Sadudariah Tadi Sadudariah Itu Menutup Jalan Artinya Tarif Yang Lebih Panjang Dari Sadudariah Adalah Menutup Mengharamkan Sesuatu Yang Aslinya Halal Seandainya Efek Negat Efek Di belakangnya Itu Harap Contohnya Sadudariah Menanam Anggur Menanam Anggur Itu Halal Enak Sekali Tetapi Seandainya Ending Dari Anggur Itu Untuk Membuat Homer Maka Anggur Itu Haram Ditanam Haram Orang Bekerja Di situ Juga Haram Karena Dia Akan Menjadi Penyebab Terciptanya Sesuatu Yang Haram Jadi Sadudariah Menutup Jalan Supaya Anggur Itu Tidak Sampai Ke Pabrik Maka Dari Awal Sudah Diharam Pekerja Di situ Tidak Boleh Jual Pupuk Di situ Tidak Boleh Menjadi Driver Pokoknya Apa Yang Perkaitan Dengan Itu Sadudariah Tetapi Kalau Efek Jadi Contohnya Begini Dalam Bidang Pendidikan Tasamuh Itu Bagus Sekali Tasamuh Itu Bagus Sekali Menghargai Budaya Itu Bagus Sekali Tapi Kemudian Ada Sekarang Dikembangan Indonesia Pendidikan Multikulturalisme Multikulturalisme Itu Adalah Pendidikan Untuk Menghargai Semua Kultur Itu Bagus Sekali Tapi Antum Supaya Tahu Ending Dari Gol Terakhir Dari Apa Itu Namanya Pendidikan Multikulturalisme Itu Kadang-kadang Adalah Anak Semua Sesua Harus Menghargai Membenarkan Bahkan Agamanya Kawannya Keberibadian Kawannya Kebiasaan Kawannya Ini kan Sudah menjadi Tidak Benar Gitu Umpamanya Kalau di Negara-negara Barat Di Jerman Anak Yang Tidak Mau Menghargai Kawannya Yang Yang Bermata Pelangi LGBT Maka Dia Masa Orang Islam Disuruh Membenarkan Menghargai Iya Tetapi Membenarkan Jadi Pendidikan Multikulturalisme Itu Yang tadinya Bagus Maka Kalau Menurut Satu Dari Untuk Anak Muslim Seharusnya Tidak Dilakukan Karena Apa Karena Kalau Endingnya Salah Bisa Jadi Nanti Dia Membenarkan Semua Agama Kemudian Membenarkan Semua Penyimpangan Penyimpangan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Dan Ini Sadudariah Yang Dipakai Tetapi Kalau Efek Negatifnya Yang Haram Tadi Menjadi Hilang Maka Anggur Kembali Hukumnya Menjadi Halal Lagi Jadi Ajaran Ajaran Itu Luar Biasa Usul Fikir Mengajari Kita Seperti Ini Saya Kembali Ke Hukumnya Jual Beli Emas Men Tunai Ini Ini Banyak Sekali catatan Kritik Dari Kawan-kawan Pengajar Usul Fikir Terhadap Di SNMUI Ketika Memutuskan Bahwa Jual Beli Emas Non Tunai Boleh Karena Itu Bertentangan Dengan Al-Amwal Ar-Ribawiyah Yang 5 Tadi Yang nomor Satu Ad-Bahab Itu Kalau Diperjual Belikan Harus Kes Kemudian Tidak Boleh Apa Itu Namanya Murabah Cicilan Tidak Boleh Pasti Ada Ribah Kemudian MUI Menyatakan Di bawah Itu Nanti Pertimbangan Pertimbangan Hukumnya Bahwa Dilarangnya Itu Karena Alasan At-Tamaninya Saat Itu Emas Itu Dipakai Sebagai Taman Sebagai Alat Tukar Beli Tukar Tukar Menukar Sebagai Alat Jual Beli Atau Dijadikan Sebagai Duit Maka Kalau Duit Dengan Duit Kemudian Yang Satu Meminta Lebih Maka Tidak Boleh Jadi Disederhanakan Kenapa Rasul Mengatakan Ad-Dahab Bid-Dahab Biti Wal-Fid-Dot Bil-Fid-Doti Kalau Yang Samania Itu Kan Hanya Berlaku Untuk Dhab Dan Fid-Dot Saja Sementara Al-Burru Bil-Burri Tidak Berlaku Al-Sa'ir Rufi Sa'ir Tidak Berlaku Al-Tamar Rufi Tamari Tidak Berlaku Al-Milhu Bil-Milhi Tidak Berlaku Sehingga Sebenarnya Pertimbangan Di SNM Ui Untuk Menjadikan Ilah Dilarangnya Dahab Dengan Dahab Kecuali Harus Apa itu Namanya Cash Itu adalah Saman Atau Dia sebagai Mata uang Itu Ilah Yang Sebenarnya Lemah Ilah Yang Sebenarnya Lemah Jadi Tetap Yang Lebih Kuat Adalah Dahab Dengan Dahab Kemudian Nanti Banyak Kawan-kawan Termasuk Begini Ada Kawan Unida Yang S2 Di Unida Hukum Ekonomi S2 Di sini Mengkritik Apa itu Namanya Fatwa Ini Dengan Melihat Dari Sisi Ilat Yang Kemudian Dipertanyakan Oleh MUI Sehingga Akhirnya Kemudian Dahab Dengan Dahab Mas Boleh Diperjual Belikan Secara Tidak Tunai Atau Murubahan Secara Cicilan Itu Dikritik Habis-habisan Oleh mahasiswa kita Mahasiswa kita Yang di Paskahes Kebetulan Saya musrifnya Sehingga Saya tahu Mengkritik Habis Fatwa ini Bahwa Fatwa ini Mengandung Kesalahan Dalam Alasan Menentukan Hukumnya Pertimbangan Menentukan Hukumnya Yaitu Mengenai Ilat Jadi Dia Bicara Panjang Lebar Dalam Tesisnya Tentang Ilat Setelah Selesai Mahasiswa kita Yang Memprotes Fatwa ini Saya Kemudian Begini Oke Kalau Kamu Memang Betul-betul Kuat Dan Ini Kajian Kita Tentang Ilat Itu Kuat Sekali Nanti Kita Minta Salah Satu Pengujinya Karena Pengujinya Dua Salah Satu Pengujinya Tiga Orang Salah Satu Pengujinya Itu Orang Di SNMU Pusat Yang Membuat Fatwa Itu Kita Minta Untuk Menguji Tesisnya Kawan Mahasiswa S2 Kita Yang Mengkritiki Fatwa Ini Setelah Itu Setelah Debat Ujian Betul Akhirnya Yang Dari DSN MUI Diwan Sariah Nasional Pusat MUI Yang Ikut Menguji Menyatakan Oh ya Memang Kalau kita Bicara Tentang Ilat Dia Mengatakan Bahwa Kita Kalah Terpaksa Kemudian Dia Ngasih Apa Itu Namanya Nilai Kepada Kawan Kita Itu Nilainya 97 Hampir 100 Hampir Penuh Jadi Fatwa Di Kita Pun Ada Beberapa Kelemahan Seperti Itu Sehingga Makanya Penting Sekali Sekali Penting Sekali Kawan Kawan Yang Dari Cairo Yang Secara Materi Punya Banyak Sekali Apa Itu Namanya Materi Itu Kemudian Menyiapkan Diri Oh Kira-kira Yang Di Indonesia Yang Dihadapi Seperti Ini Nanti Silahkan Ada Sembilan Contoh Fatwa Itu Antum Minta Kepanitia Juga Boleh Atau Antum Download Sendiri Dibuka Di SNMUI Nanti Antum Cari Fatwanya Apa Saja Ada Sehingga Nanti Itu Bisa Dijadikan Sebagai Kajian Kajian Selama Antum Di Kairu Menurut saya Bagus Sekali Oke Sedikit Sebelum Ditutup Akhir Saya Minta Dibukakan Apa itu Namanya Powerpoint Al-Bina Al-Usul Lilifta Jadi Pondasi Usul Usul Fikih Untuk Berfatwa Untuk Satu Jam Tinggal Sedikit Lagi Jadi Yang Yang Bergerak Dalam Bidang Fatwa Istihad Lihal Lil Masair Al-Jadidah Jadi Harus Beristihad Jadi Seorang Mufti Itu Adalah Seorang Mustahid Saya Ulangi Lagi Yang Akan Bergerak Dalam Bidang Ifta Fatwa Adalah Seorang Mustahid Boleh Saya Ulang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sebaiknya Memang Yang Hafal Ayat-ayat Quran Dan Hadis Nabi Tetapi Seandainya Tidak Hafal Ayat-ayat Quran Dan Hadis Nabi Pun Tidak Apa-apa Tetapi Dia Tahu Tata Cara Beristihad Jadi Begini Kalau Kita Memposisikan Usul Fikir Seperti Apa Akhir Jadi Dalam Islam Sumber Hukumnya Dua Quran Hadis Itu Sumber Sumber Hukum Kita Taruh Di Atas Kemudian Tadi Dari Sumber Hukum Al-Quran Mengatakan Wa'akimu Salah Wa'atu Zakat Al-Quran Mengatakan Dirikanlah Sholat Dan Tunaikan Zakat Ini Bagaimana Menunaikan Zakat Bagaimana Mendirikan Sholat A Sampai Z Itu Ini Dalam Quran Ada Sumber Hukum Tetapi Kemudian Kita Ambil Inti Sari Kalau Dalam Bahasa Kita Supaya Bisa Dipraktekan Menjadi Fikih Tadi Kita Bilang Fikih Adalah Amali Fikih Adalah Amali Jadi Untuk Bisa Mengistimbat Quran Hadis Supaya Bisa Amali Dipraktekan Maka Kita Gunakan Tata Cara SOP Untuk Istimbat Kaedah-kaedah Untuk Istimbat Itu Namanya Usul Fikih Jadi Usul Fikih Adalah Metodologi Hukum Islam Berdiri Di Tengah-tengah Antara Quran Hadis Ini Usul Fikih Kemudian Di bawahnya Adalah Yang praktis Itu Fikih Maka Dan Fikih Itu Hukum Fikih Isinya Hukum Usul Fikih Isinya Bukan Hukum Usul Fikih Isinya Hanya Kaedah-kaedah Saja Maka Rasanya Tidak Elok Orang Yang Bicara Hukum Tetapi Dia Tidak Tau Usul Fikih Tidak Tau Banyak Usul Fikih Nanti Bias Kadang-kadang Sangat Mengerikan Sangat Dikit-dikit Haram Dikit-dikit Kafir Dikit-dikit Wah Itu Mengerikan Islam Tampil menjadi Penampilannya Sangat Mengerikan Padahal Di negara-negara Barat Islam itu Sangat Humble Sekali Bicara Apa Saja Bisa Sangat Enak Karena Itu Tadi Tau Usul Fikih Yang Berada Di Tengah Tadi Jadi Tugasnya Ulama Ifta At-tafkir Ad-daim Li'ijah Di Al-Uqud Wal Intajat Ajarirah Di Majalat Hadithah Jadi Transaksi Intaj Itu Produk-produk Baru Dalam Berbagai Bidang Yang Modern Ayat Mana Menjamin Al-sara'iyyati Al-amalat Al-amaliyat Al-asriyat Jadi Apa-apa Yang Modern Itu Sar'i Atau Tidak Sar'i Itu Mufti Dan Itu Yang Harus Apa Itu Namanya Bertanggung Jawab Jadi Penting Sekali Itu Oke Kemudian Coba Slide Selanjutnya Slide Selanjutnya Oke Selanjutnya Selanjutnya Al-alakuh Baina Ilmai Alfik Ba'usul Ilfi Alfik Ma'rifatul Ahkam Asar'iyah Al-amaliyah Kemudian Usul Fik Di bawahnya Itu Alat Untuk Istihrojul Ahkam Asar'iyah Di'af'anil Muka Lafin Maka Usul Fik Adalah Wasilah Jalannya Saja Jalannya Untuk Bisa Al-ahkam At-tafsili Yang Tafsili Tafsili Itu Hukumnya Seperti Apa Usul Fik Terus Suruh Turmustahid Itu Oke Tidak Usah Suruh Turmustahid Tidak Usah Terus 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 Ya Coba ini Wajah Nafi Kalami Salaf Man Hurrima Al-usul Hurrima Al-usul Ini Siapa Yang Tidak Diberi Hurrima Itu Tidak Diberi Pengetahuan Tentang Usul Maka Hurrima Al-usul Dia Tidak Bisa Sampai Man Arah Barang Siapa Yang Ingin Al-usul Itu Bervariasi Kemudian Berseni Dalam Hidup Ini Maka Dia Harus Tau Usul Selanjutnya Terus 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 Al-Imam 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 Ashadibi Sampai Mengatakan Inna Ta'alluma Ilmi Usul Min A'la Ad-Daruryat Lil Mujtahid Yang Tadi Saya Katakan Mufti Ifta Adalah Orang Yang Mau Berfatwa Adalah Orang Yang Beristihah Mujtahid Wal Fakir A'la Ad-Daruryat Jadi Dalam Maka Sari'ah Kan Ada Daruryat Hajiat Tahsiniyat Daruryat Hajiat Tahsiniyat Yang Seorang Mujtahid Kebutuhan primernya Adalah Usul Fikir Seorang Fakir Kebutuhan primernya Yang Harus diketahui Adalah Usul Fikir Karena Itu tadi Usul Fikir Isinya Adalah Kaedah Untuk Bisa Mengatakan Ini Boleh Ini Tidak Boleh Ini Lanjut Ini Stop Ini Dilarang Ini Disahkan Dibolehkan Itu Kaedah Kaedah Itu Semuanya Diketahui Dengan Usul Fikir Dengan Berbagai Farasi Tadi Sudah Saya Katakan Kaed Fikir Kaed Usul Yah Dan Makwasit Sari Tiga Variasi Dari Usul Fikir Terus Al-Imam Al-Midri Dalam Kitab Ihkam Man La Ya'lamu Ilma Usul Fikir Fala Ilma Indah Lian Nahu La Yaro Hukm Allah Ta'ala Illa Bi Usul Fikir Terus Al-Imam Al-Ghazali Dalam Buku Sulfik Al-Mustashfa Pakai Sat Itu Buku Sulfik Punya Imam Al-Ghazali Salah Satu Ulumin Wajab Wajab Al-Likul Limuj Tahid Isti'abu Al-Awwal Usul Fikir Yang kedua Hadis Yang ketiga Al-Luhatul Arabi Jadi Salah Satu Tiga Ilmu Yang semua Orang Apalagi Mustahid Orang Yang mau Bergerak Dalam Fatwa Harus Tahu Usul Fikir Hadis Dan Bahasa Arab Oke Coba Nanti Saya Coba Slide Ke 17 18 Slide Ke 17 Dan 18 Ya Tadi Saya Bilang Ada Kewa'id Usul Ada Kewa'id Fikir Jadi Kalau Kewa'id Usul Yah Itu Objeknya Maudu Al-Adillah Dalil Kalau Kewa'id Fikir Objeknya Adalah Fi'lul Mukallab Kemudian Setelahnya Siapa Yang harus Tahu Kewa'id Fikir Ya Ini Dia Yang Paling Terakhir Itu Al-Kewa'id Al-Usul Yah Yastafid Minha Al-Mustahid Meskipun Juga Termasuk Bukti Wal-Kewa'id Al-Fikir Yang nomor Enam itu Jadi Seorang Mufti Maka harus Tahu Kewa'id Fikir Karena Yang akan Dihadapi Adalah Orang Yang Mau Melakukan Sesuatu Umpamanya Begini Daging Itu Daging Itu Daging Bangkai Bangkai Itu Untuk A Bisa Halal Untuk B Bisa Haram Untuk A Yang tidak Bisa Makan Sama Sekali Kalau Dia tidak Makan Apa itu Namanya Dia akan Mati Anak Anak Anaknya Juga Akan Mati Maka Bukan Hanya Halal Harus Makan Bangkai Tapi Untuk B Untuk Orang Yang Kaya Maka Haram Hukum Maka Kembenarnya Usul Fiknya Kaedah Segara Sesuatu Yang Darurat Itu Menjadikan Memubahkan Menghalalkan Al-Mahdurat Al-Muharramat Jadi Dalam Kondisi Darurat Itu Halal Itu Usul Fikih Jadi Kita Bisa Mengatakan Ini Halal Untuk Anda Tapi Haram Untuk Anda Jadi Itu Satu Lagi Setelahnya Setelah itu Kita Tutup Al-Kawa'id Al-Fikihah Al-Kubro Ini Pusat Dari Kawa'id Fikihah Lima Hal Ini Al-Umuru Bima Qasidiha Apa Yang Tidak Diniatkan Itu Pasti Tidak Akan Dihukumi Apa Yang Tidak Diniatkan Tidak Disengaja Tidak Akan Dihukumi Rufi Al-Qalamu Ansalas Jadi Jahil Majnun Jahil Majnun Naim Yang Tidak Sadar Itu Rufi Al-Qalam Tidak Tertulis Dosa Atau Pahal Karena Tidak Diniatkan Al-Umuru Al-Yakin Layuza Lubisad Al-Yakin Layuza Lubisad Jadi Kalau Yakinnya Apa Itu Yang Di Al-Masyad Kotu Tajini Taisiri Ini Luar Biasa Dalam Islam Segala Sesuatu Yang Menyusahkan Pasti Tidak Wajib Sesuatu Yang Menyusahkan Pasti Tidak Wajib Aslinya Wajib Tapi Orang Itu Tidak Mampu Maka Hukumnya Akan Turun Tidak Wajib Maka Maka Dalam Islam Orang Yang Diberi Oleh Orang Yang Kuat Yang Kaya Kuat Maka Kewajibannya Sangat Banyak Daripada Orang Yang Lemah Yang Sakit Sakitan Yang Tidak Punya Apa-apa Itu Pasti Sangat Ador Yang Keempat Ador Yang Merugikan Harus Dihilangkan Kemudian Al-Adatu Muhakkamatun Al-Adatu Muhakkamatun Adat Kebiasaan Itu Bisa Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dan Ini Setiap Apa Itu Namanya Kaedah Kubra ini Di bawahnya Akan Ada Kaedah Yang Sangat Banyak Lagi Yang Oleh Ibn Temiah Lima Kaedah Ini Dikumpulkan Dalam Bidang Ekonomi Menjadi Dua Jilid Buku Kawaed Fikriyah Itu Kaedah Kaedah Yang Di bawahnya Semuanya Diambilkan Diintisarikan Dari Al-Quran Dan Hadis Tetapi Bisa Dikumpulkan Menjadi Lima Kaedah Besar Jadi Barangkali Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sementara Untuk Memancing Barangkali Ada Tanggapan Ada Pertanyaan Menjadi Seorang Mufti Secara Garis Besar Itu Tadi Satu Harus Tahu Masalah Masalah Modern Sekarang Apa Sumpamanya Mau menjadi Mufti Dalam bidang Ekonomi Hedging Itu Apa Kemudian Hybrid Contract Itu Apa Istilah Istilah Seperti Dalam bidang Ekonomi Harus Tahu Tahu Intinya Setelah Itu Tahu Bagaimana Fikih Mu'amalatnya Kemudian Alatnya Adalah Usul Fikih Yang Terdiri Kowaed Fikhia Kemudian Kowaed Usulia Dan Makosid Jadi Itu Mungkin Yang Saya Sampaikan Untuk Pancingan Karena Biasanya Menyampaikan Materi Ini Itu Satu Semester Sehingga Mau Diringkas Dalam Waktu Satu Jam Itu Saya Pilih Pilihkan Jadi Moga Moga Paling Tidak Ya Mesti Sedikit Bisa Bisa Mewakili Syukur Prof Terima Kasih Sampaikan Oleh Prof Untuk Memantik Barangkali Teman Teman Ada Yang Pertanyaan Punya Pertanyaan Sebenernya Izin Prof Saya Sendiri Jujur Masih Tingkat Dua Sekarang Dan Melihat Materi Yang Disampaikan Prof Begitu Padat Saya Muncul Pemantik Juga Muncul Pertanyaan Pertanyaan Tapi Mungkin Tadi Sudah Dijawab Oleh Prof Terkait Maksudnya Kalau Misalkan Saya Di jurusan Sendiri Di jurusan Hukum Di Azhar Itu kan Kita Gak Cuma Belajar Agama Kita Kita Juga Belajar Ilmu Asasi Yang Mana Memang Disitu Ada Ilmu Politik Ekonomi Dan Lain-lain Tadi Pertanyaan Saya Sebenarnya Ada Di Jawaban Terakhir Cuman Kalau Misalkan Profesor Gak Keberatan Mungkin Bisa Jelaskan Kembali Terkait Seberapa Penting Untuk Update Khususnya Sekarang Kita Di dunia Digital Dan Akses Internet Mudah Dan Kita Tahu Bahwa Fatwa Tadi Gak Cuma Aspek Agama Saja Jadi Seberapa Penting Kita Update Terkait Fikih Dan Fikih Kontemporer Yang Teman-teman Bisa Pelajari Dari Sosial Media Dan Lain-lain Untuk Bekal Kita Nanti Ketika Masuk Ke Dunia Fatwa Dan Ulam Jadi Itu Tadi Antum Sekarang Mau Tahu Sosial Bidang Apa Saja Antum Tertarik Dalam Bidang Apa Saja Dulu Begini Saya Itu Pertama Datang Kekairo Pengen Masuk Tareh Hadoro Tapi Saat Saya Masuk Saat Saya Masuk Itu Kisem Tareh Hadoro Itu Hanya Diperbolehkan Untuk Kawan-kawan Yang Alumni Sanawiyah Azari Sanawiyah Azar Sementara Orang Asing Tidak Diterima Di Kisem Tareh Hadoro Karena Peminatnya Banyak Saya Tidak Tahu Kemudian Saya Diterima Di Fakultas Sariah Kalau Tidak Pilihan Ketiga Pilihan Keempat Tapi Kemudian Akhirnya Saya Oke Sudah Mungkin Allah Memang Menakdirkan Kedepan Saya Akan Bergerak Dalam Bidang Hukum Islam Dan Ternyata Memang Yang Dipilihkan oleh Allah Itu Sampai hari ini Ternyata Luar biasa Saya Bisa Sampai Mana Bisa Bergerak Dalam Bidang Apa Saja Itu Karena Memang Pilihannya Di Sariah Itu Jadi Itu Tadi Saya Maunya Antung Semuanya Masih Tingkat Dua Tidak Apa Antung Mulai Fokus Mulai Fokus Materi Materi Yang Didiskusikan Tidak Apa Antung Sekarang Yang Sedang Ramai Sedang Viral Di Indonesia Dulu Kita Tidak Bisa Mengetahui Apa Yang Di Indonesia Dibutuhkan Tidak Bisa Sekarang Antung Luar Biasa Jadi Silahkan Dimanfaatkan Itu Fatwa Terbaru Tentang Apa Saja Jadi Begini Kadang-kadang Memang Fatwa Itu Diminta Sampai Kadang-kadang Saya kritik Kawan-kawan Itu Antung Jeli Bisa Jadi Fatwa Tentang Jual Beli Emas Memang Tunai Tadi Memang Permintaan Beberapa Bank Yang Pengen Ikut Jualan Emas Dan Itu Untungnya Besar Supaya Ada Landasan Hukum Mereka Minta Fatwa Sehingga Sehingga Pertimbangan Apa itu Namanya Kalau kita Orang Akademik Yang kita Pikirkan Ini Benar Atau Tidak Benar Itu Kita Bisa Sangat Kritis Sekali Kalau Kawan-kawan Di Penerbit Fatwa Di sana Ini Sudah Sangat Penting Diterbitkan Meskipun Pertimbangannya Agak Kurang-kurang Sehingga Ekonomi Bisa Jalan Dan Sebagainya Jadi Seperti itu Menurut saya Itu Materi-materi Menarik Antum bisa Melihat Bisa Mengamati Apa yang Dibutuhkan Kemudian Antum Tersiapkan Modalnya Dari Dari Kairu Itu Larbiasa Ya Itu Saja Baik Terima kasih Jawab Ya Teman-teman Kita Sekarang Masuk Ke sesi Taya Jawab Jadi Sudah Dimulai Jadi Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Untuk Profesor Imam Kamaludin Ini Kesempatan Yang Sangat Langka Teman-teman Bisa Langsung Bertanya Ke Ahli Fatwa Dan Belum Tentu Bisa Berdiskusi Langsung Karena Kesempatan Emas Barangkali Teman-teman Sekarang Masih Bingung Dengan Buat Apa Nanti Saya Masuk Fakultas Syariah Buat Apa Belajar Fatwa Untuk Ke Masa Depan Karena Mungkin Sekarang Belum Update Atau Makan Teman-teman Belum Tahu Sebenarnya Urgensitasnya Apa Dan Prof Ada Satu Pertanyaan Yang Masuk Dari Set Pribadi Saya Ini Terkait Kendala Jadi Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Menyatukan Pemahaman Dan Interpretasi Fatwa Di Kalangan Masyarakat Indonesia Apakah Pembelajaran Di Azhar Kita Materi-materi Di Azhar Itu Diterima Di Masyarakat Indonesia Dengan Baik Atau Justru Sebaliknya Oke Kawan-kawan Alumni Lazar Di Sangat Luar Luar Biasa Mohon Maaf Karena Saya Sampaikan Begini Untuk Timur Tengah Negara Negara Timur Tengah Orang Indonesia Masih Sangat Menghargai Alumni Bukan Kemudian Apa Itu Namanya Tidak Menghargai Alumni Madinah Kawan Saya Di Kota Jika Banyak Alumni Madinah Tetapi Daripada Alumni Madinah Untuk Menjadi Dewan Syariah Dan Sebagainya Mereka Masih Jauh Lebih Menghargai Alumni Lazar Karena Dari Pola Pikir Orang Mesir Jauh Lebih Terbuka Banyak Hal Lebih Terbuka Banyak Hal Pertimbangannya Jadi Jangan khawatir Bahwa Apa yang Dipelajari Di Lazar Nanti Akan Diterima Sangat Diterima Hanya Memang Kelemahan Saya Dan Kawan-kawan Update Tentang Apa Yang Ada Di Indonesia Belum Semudah Sekarang Dulu internet Hampir Belum Ada Sama Sekali Sehingga Apa Yang Dibunuhkan Di Indonesia Kalau Tidak Ada Orang Indonesia Yang Datang Itu Kita Tidak Tahu Informasinya Antum Sekarang Sudah Terbuka Jangan Jangan khawatir Sangat Diterima Hanya Nanti Silahkan Dikumpulkan Materi Sebanyak-banyaknya Disini Mengenai Konstruk Metodologi Nanti Antum pulang Indonesia Dipelajari Tidak Begitu Lama Itu Saya Punya Sekarang Di Magister Hes Hukum Ekonomi Syariah Di Unida Ada Beberapa Kawan Alumni Lazar LC Begitu Memang Materinya Banyak Disini Tapi Kalau Harus Berbicara Secara Konstruktif Metodologis Itu Perlu Belajar Tapi Tidak Lama Jadi Makanya Tadi Saya Sampaikan Kalau Seandainya Kawan-kawan Kairos Sempat Mengadakan Webinar Seperti Ini Tentang Pola Pikir Ilmiah Kemudian Tata Tulis Secara Ilmiah Seperti Apa Supaya Apa Itu Namanya Madah Yang Sudah Sangat Banyak Yang Ada Di Otak Itu Bisa Dikonstruk Menjadi Pemikiran Pemikiran Yang Di dunia Akademik Di Indonesia Itu Umum Metodologinya Itu Akan Bagus Tapi Jangan khawatir Kalau materi Sangat Diterima Itu Baik Terima kasih Jawaban Gimana Teman-teman Tadi Yang Sudah Terjawab Tadi Jangan khawatir Dengan Apa Yang Kita Belajari Di Azhar Karena Tadi Dibandingkan Universitas Timur Tengah Yang Lain Insya Allah Azhar Salah Satu Universitas Yang Alumni Sudah Tidak Dilakukan Lagi Dan Sangat Diterima Baik Itu Di Kementerian Agama Depak Dan Lain-lain Dan Ada Satu Pertanyaan Lagi Masuk Prof Ini Sedikit Unik Dan Saya Mungkin Tertarik Juga Jadi Terkait Tidak Hanya Berkarir Di Indonesia Dan Ini Masuk Pertanyaan Pernanya Bertanya Bisa Minta Tolong Lebih Diceritakan Lebih Jelaskan Tentang Dunia Fatwa Internasional Karena Tadi Melihat Profile Profiling Dari Profesor Sendiri Dari Fatwa Bisa Go Internasional Mungkin Ingin Sedikit Penasaran Kira-kira Gimana Caranya Kita Tidak Hanya Bisa Di Indonesia Saja Tapi Bisa Ke Negara-negara Yang Badi Isra Oke Gini Apa Itu Namanya Kalau Sistematika Hampir Semuanya Sama Jadi Pertimbangannya Nanti Ada Ayat Ada Kemudian Nanti Apa Yang Kira-kira Masalah Dalam Fatwa Itu Kira-kira Apa Jadi Seperti Tadi Jual Beli Mas Non Tunai Itu Kan Yang Dipermasalahkan Apa Alasannya Rasul Dulu Tidak Membolehkan Emas Dijual Secara Angsuran Harus Langsung Tunai Kemudian Harus Langsung Diserah Apa Alasannya Itu Kemudian Belajar Tentang Ilah Itu Belajar Tentang Ilah Kalau Ketemu Ilah Hukum Dilarang Apa Maka Ilah Itu Hari Ini Ada Tidak Ada Maka Itu Silahkan Saja Jadi Itu Yang Kemudian Dilakukan Oleh MUI Ketika Harus Memutuskan Hukum Jual beli Mas Mentunai Bisa Jadi Jual beli Mas Mentunai Hukumnya Di Indonesia Akan Beda Dengan Di negara Lain Tetapi Karena Perbedaan Dalam Melihat Ilan Ini Tadi Tapi Kalau Sistematika Hampir Semuanya Sama Kemudian Begini Saya Dua Minggu Yang Lalu Nisi Seminar Internasional Sebagai Kinot Di UIN Raden Intan Lampung Di UIN Raden Intan Lampung Saya disuruh Menjadi Kinot Bersama Kawan Dari Brunei Kemudian Ada Dari UM Malaya Kemudian Ada Dari Mesir Kemudian Ada Dari Indonesia Selain Saya Dari Kontor Ada Dari WIN Jakarta Antong Tau Dari Brunei Itu Yang Mengisi Tentang Kebetulan Tentang Sariah Di WIN Raden Lampung Ternyata Beliau Juga Alumni Lazar Mesir Yang Apa Dari Mesir Itu Juga Alumni Lazar Jadi Kita Ngobrol Pake Bahasa Amiyah Di Lampung Itu Karena Yang Dari Brunei Dari Lazar Kemudian Yang Dari Jakarta Itu Juga Alumni Lazar Juga Hanya Panitian Tidak Enak Semua Yang Menyampaikan Alumni Alumni Akhirnya Akhirnya Yang Dari UN Universitas Malaya Itu Universitas Nomor 1 Di Malaysia Peringkatnya Di Bawah 100 Sementara Universitas Kita Di Indonesia Masih 300 Kesekian Sampai UI Malaya Itu Di Bawah 100 Peringkatnya Sangat Tinggi Itu Sebenarnya Ada Beberapa Alumni Alumni Lazer Juga Di UM Itu Yang Sangat Kompeten Dalam Bidang Ini Tetapi Panitia Merasa Tidak Enak Akhirnya Yang Dari UM Itu Bukan Alumni Yang Diminta Menjadi Kinot Yang Dikirim Tetapi Dia Guru Gurunya Dia Itu Semuanya Adalah Alumni Lazer Sehingga Tadi Kalau Antum Bilang Bahkan Yang Brunei Itu Namanya Orang Brunei Namanya Cacet Oh Ternyata Orang Bogor Alumni Al-Azhar Setelah Itu Sekarang Mengajar Di Universitas Islam Sultan Sharif Ali Jadi Kalau Antum Alumni Al-Azhar Ya Kholas Pokoknya Berkualitas Antum Berkualitas Malaysia Menerima Thailand Menerima Brunei Apalagi Brunei Itu Alumni Jadi Gak usah Khawatir Yang Penting Orang Berkualitas Dimana Saja Dan Itu Tadi Al-Azhar Insya Allah Pasarannya Masih Luar Biasa Di Indonesia Dan Di Negara-negara Osa Tenggara Jadi Dua Minggu Yang Lalu Saya Di Lampung Selama Empat Hari Misinya Hanya Dua Hari Tetapi Ternyata Yang Dari Brunei Juga Alumni Lazard Yang Dari Mesir Juga Alumni Lazard Kemudian Yang Dari Jakarta Juga Alumni Lazard Hanya Yang Dari Malaysia Memang Muridnya Alumni Lazard Jadi Itu Sebagai Gambaran Tentang Alumni Lazard Seperti Terjawab Jadi Ini Juga Membuka Dari Kemarin Kemarin Webinar Ketika Kita Ngobrol Tentang Isu-isu Internasional Maksudnya Teman-teman Ingin Berkarir Di luar Indonesia Mungkin Ke Barat Dan Lain Mereka Makan Identitas Mereka Sebagai Pelajar Agama Di Azhar Jadi Kalau Misalkan Berkarir Kita Harus Cari Bidang Yang Lain Dan Itu Fatal Jadi Tidak Harus Kita Harus Fokus Seperti Seperti Ketika Bisa Jadi Orang Yang Benar-benar Ahli Dalam Bidang Itu Pasti Akan Diterima Apalagi Dengan Al-Mamater Kita Semua Al-Azhar University Jadi Teman-teman Jangan Sampai Mindsetnya Dirubah Ketika Kita Berkarir Internasional Kita Harus Merubah Bidang Kita Bidang Umum Tidak Kita Harus Kompeten Menjadi Mahasiswa Yang Kompeten Benar-benar Jadi Mahasiswa Yang Ahli Dalam Bidang Ini Ada Satu Lagi Penanya Prof Dari Ada Yang Raise Hand Ustaz Rifki Wildani Silahkan Barangkali Ingin Bertanya Bagi Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Juga Ahlan Bisa Di kolom Komentar Atau Raise Hand Seperti Ustaz Rifki Baik Terima Sebelumnya Mau tes Suara Dulu Apakah Jelas 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 Baik Terima Kasih Atas Waktunya Kepada Moderator Saya ingin Menanyakan Keluh Kesah Sebenarnya Jadi Perkenalkan Saya itu Di sini Sanawiyah Di tingkat Sanawiyah Jadi dari awal Kita semua itu Dididik tentang Islam Wasatiyah Islam Yang modern Nah Tadi Profesor Menyinggung Tentang Doktor Jasir Auda Jadi Membuat Saya ingin Bertanya Sejauh Mana Kita itu Ingin Berfatwa Maksudnya Batasan Batasan Apakah Bisa Kita Mempertimbangkan Fatwa itu Dengan Ilmu-ilmu Teori Sosial Contemporary Contohnya Ilmu Sosial Ataupun Yang Lainnya Sejauh Ini Yang saya Lihat Di MUI Tadi Itu Pertimbangannya Dari Al-Quran Hadis Dan Lain-lainnya Dan Saya tidak Melihat Pertimbangan Dari Ilmu Sosial Sedangkan Kalau di Azhar itu Islam Moderat Pasti Akan Pertimbangkan Dari Segi Aspek Sosial Jadi Seperti Itu Apakah Bisa Seperti Itu Profesor Mungkin Bisa Dijawab Kalau Terima kasih Terima kasih Atas Waktunya Terima kasih Yang salah Saya Tadi Di bawah Itu Saya Memang Ingin Masuknya Itu Ilmu Alat Yang Harus Dimiliki Maka Satu Dua Pertimbangan Tadi Kalau Melihat Kebawah Terus Pertimbangannya Makanya FATWA Di Indonesia Kenapa Banyak Sekali Karena Di bawah Itu Pertimbangan Pertimbangan Ilmu Modern Pertimbangan Itu Ada Di bawah Dan Itu Harus Dipertimbangkan Harus Dipertimbangkan Karena Tidak Mungkin Islam Itu Kemudian Bertentangan Hukum Islam Bertentangan Dengan Ilmu Modern Mungkin Jadi Tadi Memang FATWA-FATWA Tadi Itu Baru Halaman Pertama Halaman Kedua Sementara FATWA Itu Sampai Terbit Putusan Di bawah Itu Sekitar 6-7 Halaman Sehingga Kalau Tadi Kita Baca Satu FATWA Saja Mungkin Satu Jam Tidak Cukup Waktunya Maka Pertimbangan Pertimbangan Itu Tidak Kita Sampaikan Kalau Antum Tadi Menyinggung Tentang Dr. Jasir Audah Yang Sekarang Tinggal Di Amerika Beliau Juga Di Triple IT Tetapi Memang Bukan Hanya Terhadap Beliau Menurut Saya Terhadap Siapa Saja Itu Namanya Pemikiran Mungkin Kita Boleh Berpikir Kritis Tidak Langsung Menerima Kita Belajar Semuanya Oke Kita Belajari Semuanya Begitu Ada Hal-hal Yang Kira-kira Menurut Kita Ini Agak Aneh Maka Coba Kita Pelajari Dari Sisi Yang Lain Makanya Tadi Saya Tawarkan Ketika Antum Belajar Pemikirannya Dr. Jasir Audah Tentang Mako Si Sariah Maka Sebaiknya Antum Jika Mempelajari Pemikirannya Dr. Yusuf Kordowe Seh Yusuf Kordowe Dalam bidang Mako Sariah Sehingga Itu nanti akan Balance Kita Tidak Hanya Mengambil Dari Satu Sisi Dari Satu Style Berpikir Tetapi Dari Sekian Banyak Sehingga Kita Bisa Mempertimbangkan Seh At-Tohir Ibnu Asur Ibnu Asur Juga Punya Buku Tentang Mako Sariah Beliau Tidak Setuju Bahwa Mako Sariah Itu Memang Doruriyat Haji Tahsinia Yang Doruriyat Hanya Lima Itu Beliau Tidak Setuju Doruriyat Harusnya Ada Tambah Tambah Diantaranya Al-Furia Al-Musawad Ada Al-Adil Ada At-Tasamuh Itu Beliau Tambahkan Seperti Itu Tetapi Nanti Begitu Hal-hal Itu Dipakai Untuk Melihat Fenomena Dan Mengembangkan Islam Nanti Mungkin Bisa Melihat Bukunya Dokter Jasir Audah Yang Kaititanya Dengan Makwad Sariah Untuk Pengembangan Islam Di zaman Modern Itu Nanti Ada Beberapa Catatan Menurut Saya Yang Memang Harus Kita Kritisi Menggunakan Pemikirannya Orang Lain Sehingga Kita Tidak Hanya Menerima Begitu Saja Jadi Itu Maksud Saya Tetapi Kalau Pertanyaannya Adalah Apakah Ilmu Modern Tidak Dijadikan Sebagai Pertimbangan Fatwa Sangat Dijadikan Pertimbangan Fatwa Dalam Fatwa-Fatwa Tadi Ada Di Baris-Baris Yang Bawah Yang Memang Tadi Belum Sempat Kita Kita Baca Ya Itu Saja Syukran Baik Akhirnya Apakah Terjawab Alhamdulillah Sudah Terjawab Terima Kasih Terjawab Pernyata Profesor Baik Selanjutnya Masih Tersedia Satu Pertanyaan Lagi Teman-teman Yang Ingin Menanyakan Pertanyaan Oke Ada Sajada Ingin Silahkan Bisa On mic Dan Pertanyaan Kepada Profesor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Profesor Assalamualaikum Assalamualaikum Berkenalkan Nama saya Zada Di Mas Sisir Mungkin Nama Zada Jarang Mungkin Sudah Dikenalin Jadi Pertanyaan Saya Simpel Sebenarnya Saya dari Usul Tapi Ketertarikan Terhadap Syariah Itu Sangat Besar Dan Pertanyaan Saya Seperti Ini Kita Lama Di Mesir Untuk Menyelesaikan Kuliah Sampai LC Setelah Itu Kita Balik Ke Indonesia Untuk Berkiprah Di Bagian Syariah Itu Dan Bagaimana Step by Stepnya Supaya Kita Bisa Memahami Kondisi Dan Kita Bisa Berkiprah Secara Sistematis Pada Saat Balik Ke Indonesia Dan Kita Bisa Diterima Itu Seperti Apa Ya Sekian Oke Sukronah Ahri Zada Siap Tadi Sedikit Banyak Saya Ceritakan Jadi Begini Kalau Bahasa Kita Itu Datang Duduk Dulu Jangan Banyak Komen Perhatikan Kira-kira Saya Nanti Akan Apa Itu Namanya Di Posisi Mana Jadi Artinya Pulang Kemudian Nanti Lihat Dulu Kemudian Oh Kira-kira Saya Nanti Bergerak Dalam Bidak Apa Tetapi Memang Begini Hari ini Hari ini Untuk Kawan-kawan Yang Baru Selesai S1 Itu Untuk Berkiprah Kelihatannya Lapangannya Masih Sangat Sempit Jadi Orang Indonesia Sekarang Untuk Dunia Akademik Apalagi Kalau tidak S2 Tidak Bisa Menjadi Dosen Kemudian Untuk Bergerak Dalam Bidak Tadi DPS Dewan Pengawas Sariah Atau Dewan Sariah Nasional Yang Bergerak Dalam Bidang Fatwa Itu Juga Level Akademik Juga Sangat Diperhatikan S2 S3 Menurut saya Bagus sekali Itu tadi Kalau Kumpulkan Materi Sebanyak-banyaknya Saya Pikir Juga Begini Empat Tahun Kemudian Untuk Betul-betul Menjadi Ahli Itu Sangat Sangat Julit Tetapi Paling Kira Kita Sudah Punya Gambaran Kira-kira Saya Akan Kemana Selama Empat Tahun Itu Ngumpulkan Bekal Sehingga Tadi Saya bilang Kalau Orang Timur Tengah Orang Al-Azhar Bekalnya Masih Banyak Sekali Hanya Nanti Konstruk Secara Metodologis Itu Nanti Bekal Bekal Yang Banyak Itu Dibawa Ke Indonesia Antum Mau S2 Dalam Bidang Sariah Sangat Banyak Sekali Tempatnya Sehingga Nanti Dikembangkan Kemudian Dengan Pola Fikir Yang Sudah S2 S3 Itu Nanti Sudah Tempat Terbuka Dengan Sangat Luas Sekali Jadi Itu Tadi Menurut Saya Saat-saat S1 Saat-saat Mengumpulkan Bahan Belajar Kemudian Melihat Saya Kira-kira Mau Bergerak Dalam Bidang Ini Dikumpulkan Bahannya Sebanyak-banyaknya Belajar Sebanyak-banyaknya Untuk Menjadi Pakar Belum Oke lah Sepintar Apapun Saya Apalagi Seperti Saya dulu Jadi Setelah Ujian Itu Sonang Sekali Kalau Ada Indonesian Cup Itu Mesti Pas Hari Jumat Ujian Pun Nanti Tetap Saya main Bola Di Lapangan Itu Karena Hiburannya Hanya Itu Sehingga Tidak Menjadi Pakar Betul Dalam Bidang-bidang Yang kita Tekuni Selesai S1 Itu Tidak Apa Tetapi Kita Sudah Tahu Kira-kira Kita Akan Apa Akan Kemana Bahan Kita Punya Banyak Sehingga Dengan S2 Menurut Saya Antum Akan Jauh Lebih Bagus S2 Mendekat Ke Malaysia Itu Bagus Sekali Malaysia Bagus Sekali Secara Metodologi Sangat Bagus Sekali Alumni Di Malaysia Di IUM Di UM Sangat Banyak Secara Metodologi Sangat Bagus Sekali Perguruan Tinggi Dalam Negeri Sangat Bagus Sekali Saya S2 Di UI Jogja Fakultas Hukum Kemudian S3 Di Biseswa Di UIN Jogja Di Hukum Ekonomi Sariah Sehingga Saya Dulu Pulang Dari Cairo Juga Belum Ada Apa-apanya Santai Saja Tetapi Itu Yang penting Antum Tau Kira-kira Saya Memang Passion Saya 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 Mendalami Ini Sesuatu Yang Antum Dalami Kemudian Menjadi Takhosus Itu Sangat Luar Biasa Hanya Itu Saja Baik Syukran Oke Baik Terima kasih Prof Insyaallah Terjawab Insyaallah Terima kasih Zada Pertanyaannya Semoga Menjawab Dan Teman-teman Juga Mendapat Pandangan Baru Dari Jawaban Prof Imam Saya Buka Satu Pertanyaan Lagi Bagi Teman-teman Yang Masih Penasaran Sebelum Kita Nanti Masuk Sesi Selanjutnya Padahal Ada Penanya Terakhir Dari Teman-teman Oke Sepertinya Sudah cukup Tadi sudah Lima Pertanyaan Juga Dari Teman-teman Semua Baik Prof Alhamdulillah Tadi rangkaian Demi rangkaian Sudah Kita Lalui Dari Awal Pembukaan Sehingga Tadi Menyampaikan Materi Yang Mana Yang Mahal Semua Masih 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 Yang Yang Menyampaikan Langsung Senior Kita Jadi Beliau Tahu Betul Gimana Step By Step Langkah Langkah Yang Awalnya Menjadi Mahasiswa Azhar Hingga Bisa Berfatwa Berkari Di Nasional Bahkan Di Internasional Jadi Merupakan Kesempatan Yang Mahal Kesempatan Masih Bagi Teman-teman Bisa Hadir Di Webinar Kali Ini Dan Saya Terima kasih Kembali Kepada Prof Imam Kamuluddin Semoga Silatuh Kita Nggak Sampai Disini Prof Nanti Ketika Insyaallah Dari Mahasiswa Sendiri Kita Ingin Banyak Terobosan Terobosan Baru Karena Kita Ingin Mahasiswa Kita Nanti SDM Yang Kita Punya Disini Bisa Mengikuti Jejak Jejak Seperti Prof Imam Kamuluddin Bisa Berkari Di Fatwa Dengan Jumlah Kita Yang Semakin Banyak Tiap Tahun 15.000 Minimal Insyaallah Bisa Terus Ada Regenerasi Yang Bagus Baik Prof Untuk Sakhirnya Sebelum Masuk Sesi Perfotoan Dan Nanti Pamit Saya Mau Pantun Dulu Nih Teman Tumpun Suman Oke Nanti Dijau Ya Teman Teman Saya Baru Bikin Pantun Kepikiran Oke Bertamasya Keliling Alexandria Jake Pulangnya Makan Malam Di Montaza Jake Jika Ingin Menjadi Mahasisir Yang Luas Wawasannya Webinar Mahasisir Expo 2024 Solusinya Oke Mungkin Sebelum Sebelum Ditutup Saya Ada Sedikit Pesan Ya Tadi kan Antung Saya Ini Kalau Di Indonesia Ini Asosiat Masih Asosiat Profesor Itu Dalam Bahasa Al-Ustad Al-Musyarik Al-Ustad Al-Musyarik Itu Belum Komplit Jadi Sudah Lektor Kepala Istilahnya Sebentar Lagi Tapi Mohon-doanya Semoga Masih 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 Asosiat Tapi Dalam Waktu Dua Tahun Kedepan Paling tidak Semoga Sudah Komplit Karena Beberapa Persyaratan Masih Harus Diajukan Terutama Kaitannya Untuk Menjadi Ketingkat Profesor Kalau Indonesia Adalah Tata Tulis Jadi Tulis Menulis Itu Kalau Di Kairo Saya yakin Medianya Banyak Lebih Banyak Daripada Dulu Maka Sempatkan Menulis Apa Sehingga Nanti Pulang Ke Indonesia Tulis Menulis Sudah Tidak Tidak Kaku Lagi Itu Adalah Sarat Terpenting Untuk Seseorang Untuk Bisa Segera Kalau Indonesia Menjadi Apa Itu Namanya Guru Besar Atau Profesor Kalau Saya Masih Asosiat Sehingga Asosiat Profesor Kalau Di Malaysia Profesor Madia Masih Belum Komplit Semoga 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 Dalam Waktu Tidak Lama Bisa Komplit Syukran Atas Segala Perhatian Syukran Atas Segala Dukungan Semoga Semuanya Sukses Semoga Semuanya Sukses Tercapai Semua Cita Sini Baik Nah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Sebelumnya Profesor Kita ada sesi foto bersama Dan penyerahan sertifikat Jadi Silahkan Operator Kita ada penyerahan sertifikat dulu Nanti Di Screenshot Oleh Host Baik Prof Ada sedikit Sertifikat Penghargaan Oke Kita foto bersama dulu Dengan Profesor Dan juga Sertifikat Silahkan Panitia Oke Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Oke Selanjutnya Sesi Tidak Dengan Sertifikat Semua Teman-teman Bisa On Camp Agar Nanti Bisa Satu Frame Dengan Profesor Imam Kamuluddin Insyaallah Selan Profesor Oke Oke Kita tunggu Teman-teman Silahkan Bisa langsung On Camp Oke Silahkan Panitia Bisa langsung Ambil Gambar Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Baik 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 Profesor Dengan Tadi Kita sudah Mengambil Foto Bersama Maka Berakhir Sudah Webinar Pada Pagi Hari Ini Kami Ucapkan Beribu Terima Kasih Perwakilan Dari Masjid Expo Atas Kehadiran Profesor Meluangkan Hadir Di Selah-selah Kesibukan Untuk Geladi Wisuda Dan Juga Kumpul Guru Besar Profesor Alhamdulillah Bisa Menyempatkan Menyapa Adik-adik Tingkat Profesor Yang ada Di Azhar Yang senang Berjuang Dan Ingin Meniti Dan Juga Membuat Rebosan Baru Kedepannya Bagi Mahasiswa Indonesia Yang ada Di Mesir Jadi Kami Minta Doanya Prof Untuk Kelacaran Kuliah Kami Pendidikan Kami Dan Juga Nanti Ketika Kami Lulus Dari Al-Azhar Terima kasih Sukses Semuanya Sukses Semuanya Lagi Teman-teman Nanti Jangan lupa Mengisi Absen Yang sudah Disiapkan Oleh Panitia Dan Juga Kami Mengucapkan Terima kasih Peserta Yang sudah Ikut Berkenan Hadir Mengikuti Webinar Ini Jangan lupa Nanti Ada Webinar Lusa Dan Juga Di Akhir Acara Masjid Expo Di puncaknya Nanti Akan Ada Masjid Expo Tanggal 27 Juli Insya Allah Seminar Offline Nanti Akan Ada Pemateri Pemateri Hebat Juga Yang Akan Datang Ke Mesir Untuk Mengisi Materi Seminar Kita Jadi Pastikan Teman-teman Hadir Di Tanggal 27 Juli Insya Allah Lokasinya Akan Surprise Surprise Terima Terima kasih Untuk Sponsor Kita Bugio Clothing Yang Sudah Membersamai Kita Selama Sebulan Ini Insya Allah Sampai Nanti Akhir Acara Bagi Teman-teman Yang Mau Cari Abaya Atau Gamis Bisa Langsung Cek Instagram Bugio Clothing Baik Baik Profesor Alhamdulillah Prof Kita Sudah Selesai Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Syukran Prof Masih Profesor Lancar-lancar Prof Urusannya Makasih Prof Sama-sama Syukran Terima kasih Teman-teman Sekali lagi Yang mau ingin Mengisi Keluar Bisa Pengisi Absensi Terlebih Dahulu Silahkan Sudah Ada Di Kolom Komentar Sampai